Setelah membunuh ular piton api kecil itu, tubuh Zichen bersinar terang. Dua doppelganger, satu emas dan satu perak, muncul. Doppelganger itu tidak memiliki energi hampa, hanya energi yuan bumi murni. Kedua doppelganger itu memancarkan energi penghancur. Mereka mengikuti Zichen dan menyerang ular piton api itu. Pada saat ini, ular piton api merasakan ada sesuatu yang salah di belakangnya. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, Zichen dan doppelgangernya telah tiba di sampingnya. Zichen berdiri di leher ular piton api dan mengangkat pedang di tangannya. Dua jenis energi yuan beredar di pedang itu. Dia memegang pedang itu dan menebas ke arah leher ular piton api itu. Hah! Aura yang mengerikan dan bergejolak menyembur keluar dari pedang itu. Pedang itu menebas leher ular piton api itu dan pertahanannya langsung hancur. Luka besar muncul di leher ular piton api. Setelah pedang itu menebas, Zichen mengepakkan sayap petirnya dan mundur. Kedua doppelganger yang sudah bersiap itu pun menyerbu ke arah luka ular piton api itu dan meledak. Ledakan. Kedua jenis energi yuan itu bertabrakan dan menciptakan ledakan dahsyat. Energi penghancur itu menimbulkan malapetaka pada luka ular piton api itu. Tubuh ular piton api itu langsung terpental akibat ledakan itu. Pada saat yang sama, ia kesakitan dan berguling-guling terus-menerus. Hah! Elang hitam, yang sudah siap saat Zichen memberi sinyal, juga menyerang dengan putus asa. Paruhnya yang tajam, yang sebanding dengan senjata spasial, mematuk salah satu mata ular piton api. Bola mata merah menyala digigitnya dan ditelan. Ledakan. Ledakan. Ekor panjang ular piton api itu menyapu. Zichen dan elang hitam terlempar. Suara tulang patah yang renyah terdengar terus-menerus. Tulang rusuk Zichen hampir patah. Pada saat yang sama, dia batuk darah karena lukanya yang serius. Elang hitam itu sudah terluka parah. Pada saat ini, dia tidak lebih baik dari Zichen. Namun luka yang dialami kedua orang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luka yang dialami ular piton api. Ular piton api itu tidak hanya kehilangan satu matanya, tetapi juga memiliki luka yang dalam dan besar di lehernya. Kedalaman luka itu hampir sepertiga dari panjang lehernya. Dengan kata lain, jika dua pertiga bagian yang tersisa dipotong, kepalanya akan putus. Seperti yang diharapkan. Zichen bersandar pada sebuah batu besar dan mencengkeram pedang di tangannya erat-erat. Pedang itu adalah taring beracun dari ular piton banjir dan merupakan senjata spasial. Setelah dilemparkan ke dalam kuali pil dan disempurnakan, pedang itu menjadi benda tanpa pemilik. Zichen saat ini tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata itu, tetapi dia sangat puas dengan kenyataan bahwa dia mampu menembus pertahanan ular piton api dengan ketajamannya. Salah satu sayap elang hitam patah dan tidak bisa terbang lagi. Ia terhuyung-huyung ke arah Zichen. Pada saat ini, mereka berdua adalah sekutu. Meskipun takut pada pedang, ia harus memilih untuk percaya pada Zichen. Sembuhkan lukamu terlebih dahulu. Ular piton api itu masih menggeliat kesakitan. Zichen membuka mulutnya, dan gelombang sila kehidupan mengalir keluar dari tubuhnya. Zichen sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Elang hitam itu menatap Zichen dengan takjub. Dalam dua tahun terakhir, ia telah memahami klonnya sendiri dan teknik pertempuran lainnya. Namun, ia tidak dapat memahami kekuatan misterius dari sila kehidupan ini. Ia pergi mencari Zichen setiap setengah bulan, mengandalkan kemampuan pemulihannya yang kuat. Namun, kemampuan pemulihan ini jelas membutuhkan waktu, dan tidak sehebat Zichen. Zichen melirik elang hitam itu dan tidak berkata apa-apa. Dua klon muncul di sampingnya, dan pada saat yang sama, mereka mengerahkan sila kehidupan untuk menyembuhkan elang hitam itu. Elang hitam menatap Zichen dengan penuh rasa terima kasih. Ular piton api yang menggeliat itu perlahan menjadi tenang. Luka-lukanya masih mengejutkan, tetapi ia menahan rasa sakitnya. Pada saat yang sama, ia mengerahkan sila luar angkasa untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, setelah kehilangan matanya, akan sulit untuk menyembuhkannya. Pada saat yang sama, luka yang ditinggalkan Zichen di lehernya mengandung kekuatan penghancur yang sangat misterius. Bahkan jika tingkat kultifasi pihak lain tinggi, ia tidak akan dapat mengeluarkannya secara instan. Luka-lukanya akan butuh waktu untuk sembuh. Kita harus bergegas dan membiarkannya terus terluka. Zichen menghentikan sila kehidupan di sekelilingnya, dan kedua klonnya juga menarik kembali kekuatan mereka. Elang hitam itu mengangguk seperti manusia. Kemudian, ia mencoba mengepakkan sayapnya sedikit dan menemukan bahwa ia bisa bergerak. Oleh karena itu, ia mengepakkan sayapnya dan memimpin untuk menyerang ular piton api. Zichen tahu bahwa pihak lain ingin menarik perhatian ular piton api sehingga dia bisa menunggu kesempatan untuk menyerang. Pada saat ini, keduanya tidak diragukan lagi berada di pihak yang sama. Suara mendesing. Dia tidak ragu-ragu dan melangkah maju dengan pedangnya, diikuti oleh dua klonnya. Elang hitam langsung meraung saat berhadapan dengan ular piton api. Ia bukan tandingan bagi pihak lain. Tubuh Zichen bersinar terang, dan dia memanggil lusinan klon sekaligus. Dia membawa kedua klonnya dan berjalan melewati kerumunan klon, mencoba menambah lebih banyak luka pada ular piton api itu. Namun, ular piton api itu sudah siap dan tidak akan tertipu. Ketika ia menyerang ke depan, ia mengerahkan sila luar angkasa untuk menghancurkan klon yang dipanggil oleh Zichen satu demi satu. Ledakan. Kali ini, sebelum tubuh asli Zichen tiba, ular piton api menemukannya dan melemparkan Zichen lagi. Siapa sangka, tepat setelah Zichen terlempar, terdengar ledakan dari langit. Segera setelah itu, kuali pil abadi muncul dan menghantam luka ular piton api itu dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Di bawah gelombang kejut yang kuat, kepala ular piton api itu tersentak sebelum terbanting ke tanah, menciptakan kawah besar. Setelah serangan itu, kuali pil abadi sekali lagi melayang ke langit. Tanpa perintah yang disengaja dari Zichen, kuali itu sekali lagi menghantam luka ular piton api itu. Roh kuali melaksanakan perintah Zichen alih-alih menghancurkan kepalanya. Memukul luka ular piton api secara terus-menerus hanya akan menyerbuah lukanya dan mencegah ular piton api itu pulih. Kuali dan abadi di bawah kendali roh kuali sangat kuat. Seperti gunung besar yang bergerak, menghancurkan luka ular piton api dengan kekuatan yang luar biasa. Zichen dan Black Hawk sama-sama terlempar. Keduanya menyaksikan Everlasting dan Cauldron memamerkan kekuatannya dan menghajar ular piton api itu hingga ular itu bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Mata Black Hawk terbuka lebar karena ia merasa tidak percaya. Ia tidak menyangka bahwa manusia ini akan memiliki begitu banyak trik. Cepat dan serang, sudut mata Zichen berkedut saat dia berteriak dan menyerbu ke depan dengan pedangnya. Black Hawk mengira Zichen kesakitan, tetapi ternyata tidak. Zichen kesakitan karena setiap kali Everlasting dan Cauldron menyerang, dibutuhkan energi yang sangat besar untuk mendukungnya. Dan energi semacam ini membutuhkan dukungan dari perintah realitas. Bahkan jika mereka membunuh ular piton api, mereka paling banyak akan mendapatkan satu dekret realitas. Oleh karena itu, transaksi ini sama sekali tidak sepadan. Ledakan. Ular piton api itu dipukul sampai tidak bisa mengangkat kepalanya. Namun, ular itu tidak perlu melakukannya. Setelah mengangkat ekornya, ular itu memobilisasi perintah angkasa dan melemparkan kuali dan abadi. Kuali dan abadi terbang jauh dan menabrak ular piton api kecil sebelum memantul kembali. Seluruh ruang masih dalam keadaan tertutup. Ular piton api tidak perlu menggunakan matanya untuk mengetahui apa yang terjadi di tempatnya. Oleh karena itu, setelah melemparkan kuali dan abadi, ekornya menari dengan cepat. Bayangan muncul satu demi satu saat doppelganger Zichen dihancurkan satu demi satu. Segera setelah itu, tubuh aslinya ditemukan dan dipukul mundur. Kuali pil abadi menghantam dadanya sekali lagi. Zichen merasa seolah-olah organ-organnya akan hancur. Dia jatuh ke tanah dan tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama. Luka Black Hawk sudah lebih serius daripada Zichen, jadi kondisinya saat ini bahkan lebih buruk. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ular piton api itu melirik Black Hawk dengan acuh-ta'acuh sebelum tatapannya sekali lagi tertuju pada Zichen. Penghinaan di wajahnya telah berubah sepenuhnya menjadi kemarahan. Niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Ia menyerah membunuh Black Hawk dan berbalik ke arah Zichen. Bersenandung. Kehampaan itu bergetar ketika kuali dan abadi terbang kembali dan menghantam ular piton api. Aduh! Ekor ular piton api itu menghantam kuali dan abadi. Namun, kali ini, kuali dan abadi tidak terbang menjauh. Sebaliknya, benturan yang kuat itu menyebabkan kuali dan abadi bergetar di udara. Bola api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kuali dan abadi. Setiap bola api berubah menjadi naga api. Naga api itu meraung dan menyerang ular piton api itu. Kuali dan abadi sangatlah kuat. Kuali itu dapat memurnikan hampir semua benda di dunia. Namun, prasyaratnya adalah benda-benda itu harus berada di dalam kuali dan Meskipun roh kuali punya jutaan cara untuk memurnikan ular piton api menjadi titah realitas jasmani, hal itu hanya bisa dilakukan saat ular piton api berada di dalam kuali dan naga api itu melingkari ular piton api dalam sekejap. Hal ini dilakukan dengan sengaja oleh ular piton api. Ia ingin menyerap energi api tetapi ternyata tidak bisa. Oleh karena itu, dengan sentakan tubuhnya, gelombang demi gelombang energi spasial muncul dan membubarkan naga api. Selama kurun waktu ini, Zichen hanya bisa berdiri dengan susah payah. Tidak mungkin baginya untuk melakukan serangan balik atau melarikan diri. Dia berdiri di sana dan menatap ular piton api itu. Dia sangat tidak mau menerima hasil ini. Tapi bagaimana jika dia tidak mau? Tanpa kekuatan, Zichen hanya bisa memilih untuk mati berdiri. Dia sangat marah dan tidak mau menerima hasil ini. Energi di perutnya melonjak. Namun, karena lukanya yang parah, dia tidak dapat mengendalikan energi ini. Kuali dan Abadi bergegas mendekat untuk menyelamatkan Zichen. Namun, itu tidak berguna. Ini adalah ruang yang dikendalikan oleh ular piton api. Ular piton api dapat mendeteksi setiap gerakan kuali dan Abadi. Setiap kali Everlasting dan Cauldron melangkah maju, ia akan terpental oleh ekor ular piton api. Ular piton api itu perlahan-lahan mendekati Zichen. Tampak ada jejak senyum kejam dan menyeramkan di matanya yang sedingin es. Zichen menatap ular piton api itu dengan enggan. Ia ingin membalas tetapi tidak berdaya. Energi Yuan di perutnya mendidih. Ular piton api itu membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan beberapa taring berbisa dan lidahnya yang bercabang. Pada saat berikutnya, ular itu hendak menelan Zichen ke dalam perutnya. Namun, sebelum bisa menggigit, aura tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Zichen. Di dalam aura ini, ada juga kekuatan hisap yang sangat kuat. Kekuatan hisap ini meluas ke segala arah seperti tentakel, seolah-olah sedang mencari energi yang tak terlukiskan. Karena tidak dapat menemukannya, kekuatan itu terus meluas hingga mencapai area yang disegel oleh ular piton api kecil. Energi ini langsung menembus segel. Kemudian, sembilan ular piton api kecil itu langsung menghilang dan kembali ke dunia nyata. Tentakel-tentakel itu telah menemukan energi yang mereka cari. Gelombang energi penghancur berkumpul ke arah Zichen dari segala arah. Di dalam energi penghancur ini, terdapat juga kekuatan hidup yang kuat. Energi penghancur meningkatkan ranah Zichen sementara kekuatan hidup dengan cepat menyembuhkan tubuh Zichen yang terluka parah. Inilah Zichen. Di bawah tekanan hidup dan mati yang luar biasa, dia akhirnya berhasil menembus penghalang dan mencapai tahap akhir Earth Prime. Ular piton api di depannya telah menembus segel ruang karena hancurnya tatanan alam, menyebabkannya terluka parah lagi. Ekspresinya menjadi sedih. Setelah menerobos, Zichen mulai memasuki kondisi kesehatan penuh. Tingkat pemulihan luka-lukanya tidak sedikit pun lebih lemah dari nyala api kehidupan. Luka-lukanya hampir pulih sepenuhnya segera setelah ia pulih. Energi tatanan alam di ruang ini cukup padat. Ditambah dengan daya isap yang kuat pada tubuh Zichen, itu sudah cukup untuk memastikan bahwa dia bisa menerobos dengan kecepatan tercepat yang mungkin. Setelah mengalami terobosan, Zichen memiliki kekuatan tempur seorang ahli alam kekosongan tingkat lanjut. 1222. Terobosan Zichen pada saat kritis mengejutkan elang dan ular piton, tetapi ekspresi mereka berbeda. Elang hitam terkejut dan terkejut, sedangkan ular piton api terkejut dan marah. Setelah terobosan, luka-luka Zichen sembuh. Dia memegang senjata spasial di tangannya dengan erat. Dia menatap ular piton api itu lagi, matanya tenang. Mendesis. Namun, ular piton api mendesis gelisah. Ia bisa merasakan bahaya dari manusia. Zichen memegang pisau itu dengan kedua tangan dan berjalan menuju ular piton api itu. Ia perlahan-lahan mempercepat langkahnya, kecepatannya semakin cepat. Swash! Saat ia hendak mencapai ular piton api, tubuhnya bersinar. Puluhan doppelganger muncul berjajar. Puluhan doppelganger itu memegang puluhan pedang pendek di tangan mereka. Kemudian, mereka mengetuk tanah dengan keras. Gerakan mereka seragam. Tubuh mereka melayang ke udara dan menebas ke arah ular piton api itu. Peng! Peng! Ekor ular piton api menari cepat seperti tongkat panjang, meninggalkan banyak bayangan. Saat menyentuh doppelganger, doppelganger itu akan meledak. Dalam sekejap mata, puluhan doppelganger meledak. Bahkan tubuh aslinya pun meledak. Mata ular piton api itu tampak ragu karena ia tidak menyangka kalau manusia akan dibunuh begitu saja. Tiba-tiba, ular piton api itu merasakan sakit yang menyengat dari lukanya. Tubuhnya gemetar. Itu adalah tubuh asli Zichen. Ia tidak tahu kapan ia telah sampai di lukanya. Ia memegang bila pedangnya dan menebasnya lagi. Swosh! Swosh! Kekuatan tebasan ini tidak 100%. Oleh karena itu, setelah Zichen menebas, dia masih memiliki kekuatan untuk menggunakan kecepatan ekstremnya. Dia memanfaatkan serangan balik ular piton api dan menghindari serangan itu. Ledakan! Serangan ular piton api itu meleset. Kuali alkimia dikendalikan oleh Zichen. Kuali itu jatuh dari langit dan terus menghancurkan luka ular piton api itu. Segel spasialnya rusak. Persepsi ular piton api yang terluka parah itu sangat berkurang. Oleh karena itu, serangan Zichen tampaknya tidak terduga. Ledakan! Ledakan! Saat kuali alkimia terus pecah, naga api terus bermunculan. Mereka mencoba membungkus ular piton api ke dalam kuali, tetapi naga api terus dihamburkan oleh ular piton api. Berikutnya, terjadilah pertarungan antara Zichen dan ular piton api. Elang hitam yang terluka parah itu benar-benar mundur. Serangan Zichen benar-benar tak terduga. Menggunakan pil kaldron sebagai serangan utama dan pedang pendek sebagai pendukung, dia meninggalkan luka demi luka di tubuh ular piton api. Meskipun mereka semua berada di alam realitas, binatang buas tidak diragukan lagi jauh lebih sulit dibunuh daripada manusia. Zichen percaya bahwa bahkan jika Chassi dan Womang bekerja sama untuk menghadapi ular piton api, mereka hanya akan berakhir mati. Ular api tingkat roh sangat kuat. Zichen tidak tahu apakah ular itu dapat mengalahkan ahli alam manusia, tetapi ahli alam realitas biasa tidak akan dapat melakukan apapun terhadapnya. Hari ini, dia dan Black Hawk telah bekerja sama untuk melukai pihak lain dengan parah. Itu murni karena pihak lain telah ceroboh. Jika Fire Piton lebih berhati-hati dan waspada, Zichen dan Black Hawk pasti akan mati. Uh! Pedang itu sekali lagi menusuk luka ular piton api, dan kekuatan penghancurnya mengalir deras ke tubuh ular piton api melalui lukanya. Pada saat yang sama, kedua klon itu meledak dengan suara keras. Ular piton api mendesis dan mengambil inisiatif menyerang Zichen. Ketika pihak lain menyerang, Zichen akan mulai menghindar dan membiarkan Pil Kauldron memimpin. Begitu pihak lain menyerang Pil Kauldron, Zichen akan mengangkat pedangnya dan memimpin dengan klonnya. Pertarungan ini sangat sulit dan berlangsung selama tiga hari. Zichen dengan paksa menguras abis ular piton api yang terluka parah hingga hampir mati. Pergerakan ular piton api menjadi lamban dan semangatnya melemah. Reaksinya terhadap setiap serangan sangat lambat, tetapi penuh kekuatan dan sangat berbahaya. Pergilah ke neraka. Akhirnya, Zichen memanfaatkan kesempatan itu dan melesat ke punggung ular piton api. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sekali lagi, dan cahaya yang menyilaukan terpancar darinya. Zichen mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke bawah. Pedang itu jatuh dengan keras, dan cahaya pedang muncul sekali lagi, memotong luka daging yang tersisa pada ular piton api dan memenggal kepalanya. Saat kepalanya terpenggal, ular piton api kehilangan kekuatannya untuk sementara. Banyak naga api segera keluar dari kuali pil dan menyapu kepala dan tubuh ular piton api ke dalam kuali. Dentang. Setelah mendengar suara penutup pintu ditutup, Zichen pun kehilangan tenaganya dalam sekejap. Ia pun jatuh ke tanah, terengah-engah. Setelah tiga hari bertempur, dia telah melukai ular piton api itu hampir seratus kali. Dengan bantuan kedua klonnya, dia akhirnya memenggal kepalanya. Ledakan. Ledakan. Meskipun kepalanya terpenggal, ular piton api tidak mati. Pada saat ini, ular itu masih membuat keributan di dalam kuali pil, menyebabkannya terus-menerus bergetar. Akan tetapi, selama ia masuk ke dalam pil koldron, mustahil ia bisa keluar lagi tanpa bantuan pihak luar. Ular piton api akhirnya berhasil diatasi. Butuh banyak usaha, tetapi bukan berarti bahayanya sudah berakhir. Elang hitam masih terluka parah, tetapi setelah tiga hari pemulihan, ia mampu bertarung lagi. Di sisi lain, Zichen telah menghabiskan terlalu banyak energi. Meskipun lukanya lebih ringan, ia telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Dia menoleh untuk melihat Black Eagle. Black Eagle juga menatap Zichen dengan ekspresi yang rumit. Seorang lelaki dan seekor elang saling berpandangan, namun mereka tidak bergerak. Elang hitam tidak dapat berbicara, jadi keheningan itu dipecahkan oleh Zichen. Dia berkata, Baiklah, mari kita berdamai. Elang hitam awalnya bingung, tetapi setelah memahami maksud Zichen, ia mengangguk. Setelah itu, keheningan kembali terjadi. Zichen mulai pulih dari luka-lukanya dan mengisi kembali energinya. Elang hitam juga pulih dari luka-lukanya. Tidak jauh dari sana, kuali pil abadi sesekali bergetar. Dua hari kemudian, Zichen membuka matanya. Luka-lukanya telah sembuh sepenuhnya. Di sisi lain, elang hitam masih berusaha memulihkan diri dengan mata terpejam. Zichen tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia duduk di samping dan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Meskipun dia tahu bahwa dia perlu menemukan sumber daya, dia perlu menemukan cara untuk berkultivasi. Tiba-tiba, Zichen memikirkan sesuatu. Kuali pil tidak lagi bergetar. Ular piton api telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Sebelum pergi, ia meninggalkan beberapa daging ular piton, beberapa gigi, dan sepotong hukum realitas. Elang hitam yang terluka parah perlahan-lahan tertidur lelap. Ia tertidur selama lebih dari sebulan. Jelas, kali ini ia terluka parah. Pada akhirnya, Black Eagle terbangun oleh bau daging. Zichen sedang duduk di atas batu besar dan memanggang sepotong besar daging ular piton. Roh Kuali secara khusus telah meninggalkan sepotong besar daging ular piton untuknya. Daging itu penuh energi dan sangat bermanfaat bagi tubuhnya. Mengaum. Elang hitam pada dasarnya telah pulih dari luka-lukanya. Setelah memeriksa daging itu, ia menjerit kepada Zichen. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Zichen berbalik dan tersenyum pada Black Eagle. Kemudian, dia melemparkan daging ular piton yang sudah dimasak ke Black Eagle. Elang hitam menangkapnya dan menelannya dalam satu tegukan. Kau bahkan tidak mengunyahnya. Sungguh sayang, kata Zichen sambil tersenyum. Elang hitam berdiri dan berjalan menuju Zichen. Zichen terus memanggang daging. Tanpa menoleh, dia bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Elang hitam berdiri di samping Zichen. Ada sedikit kebingungan di matanya. Itu adalah binatang perang, bukan manusia. Bagaimana mungkin ia punya rencana? Zichen melirik Black Eagle. Dia melihat ekspresi di wajah Black Eagle. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, karena kamu tidak tahu harus berbuat apa, mengapa kamu tidak mengikutiku. Elang hitam menatap Zichen dengan waspada. Zichen tersenyum dan berkata, jangan salah paham. Aku hanya ingin bekerja sama denganmu karena kamu cepat, bahkan lebih cepat dariku. Sejauh ini, kamu adalah yang tercepat yang pernah kulihat. Elang hitam tidak menurunkan kewaspadaannya karena penjelasan Zichen. Elang hitam memang sangat cepat. Jika tidak langsung diincar oleh ular piton api, ia pasti bisa lolos dengan mengandalkan kecepatannya. Sayangnya, target ular piton api itu adalah elang hitam. Ia mungkin muncul setelah merasakan aura elang hitam. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, elang hitam tidak mungkin bisa lolos sendiri. Aku tidak menaruh dendam padamu saat kau merencanakan sesuatu terhadapku. Aku bahkan melindungimu dan membiarkanmu menyembuhkan dirimu sendiri. Kau harus tahu bahwa aku tidak bermaksud jahat padamu. Zichen menatap daging panggang di depannya dan kemudian membaliknya dengan hati-hati. Kau butuh waktu lebih dari sebulan untuk menyembuhkan dirimu kali ini. Jika aku punya niat jahat padamu, kau pasti sudah mati ratusan kali. Kewaspadaan di mata elang hitam menghilang dan berubah menjadi rasa terima kasih. Ia memang sangat berterima kasih kepada manusia di depannya karena telah menyelamatkan hidupnya. Daging panggang di depannya berangsur-angsur berubah warna. Zichen memanggangnya dengan lebih serius. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan parang putih di sampingnya untuk membuat satu atau dua potongan pada daging agar lemaknya mengalir keluar. Aku ingin keluar dan berbisnis dengan manusia lain, tetapi bisnis ini akan sedikit berbahaya. Aku harap kita berdua bisa bekerja sama. Begitu bahaya terjadi, kau bisa membawaku pergi. Tentu saja, karena ini kerjasama, aku akan memberimu hadiah. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu 30% dari keuntungan. Kalau tidak, kau tidak membutuhkan hadiah itu dan aku akan memikirkan cara untuk membantumu menembus ke tingkat spiritual. Mendengar kata-kata, tingkat spiritual, mata elang hitam langsung berbinar. Zichen melirik Black Eagle dan menundukkan kepalanya untuk fokus memanggang daging. Dia berkata, aku tahu bahwa kamu tidak jauh dari level spiritual, tetapi akan sulit bagimu untuk menerobos. Inti dalam Fire Piton ada bersamaku. Mungkin itu akan membantu terobosanmu. Selain itu, aku memiliki dua inti alam sejati yang lengkap bersamaku. Mata Black Eagle menjadi semakin cerah, tetapi Zichen mengubah topik pembicaraan dan berkata, tetapi aku tidak dapat memberikannya kepadamu sekarang karena aku membutuhkan bantuanmu. Begitu aku memberikannya kepadamu, kamu harus mengasingkan diri, dan aku tidak punya waktu untuk menunggumu mengasingkan diri. Perkataan Zichen sangat jelas, dan elang hitam pun mengerti. Maksud Zichen adalah elang hitam akan mengikutinya dan membantunya melakukan sesuatu. Setelah itu, dia akan memberikan sesuatu. Tanpa ragu, elang hitam langsung mengangguk. Yang terpenting, begitu elang hitam berhasil menembus tingkat spiritual, ia mungkin tidak akan membuat kesepakatan dengan Zichen. Lebih jauh lagi, elang hitam akan menjadi lebih kuat setelah berhasil menembus tingkat spiritual. Zichen tidak memiliki sarana untuk menaklukkannya. Baiklah, mari kita beristirahat beberapa hari lalu berangkat. Daging panggang di depannya sudah berubah warna menjadi kemasan, dan aromanya sudah menghilang. Setelah Zichen menaburkan bumbu, dia memotong sepotong besar untuk dirinya sendiri dan meletakkan sisanya di samping. Dia berkata, benda ini harus dikunyah untuk merasakan rasanya. Sambil berbicara, dia tidak peduli apakah Black Eagle tahu cara mengunyah atau tidak. Dia mengunyah dalam suapan besar, lalu mengeluarkan sebotol anggur dan minum sambil makan. Zichen dan elang hitam tinggal di sana selama lima hari lagi. Lima hari kemudian, elang hitam pergi bersama Zichen. Mengapa elang hitam? Karena Zichen tidak tahu di mana dia berada. Elang hitam meninggalkan hutan bersamanya. Selanjutnya, Zichen perlu menemukan suku manusia dan memikirkan cara untuk menukar beberapa sumber daya. 1223 Suku Hearthstone adalah suku yang relatif besar. Ada tiga ahli alam korporeal yang mengawasi suku tersebut. Dulu, suku ini telah mengirim banyak orang untuk mencari Zichen. Namun, mereka tidak dapat menemukannya bahkan setelah lima tahun. Sekarang, hampir 20 tahun telah berlalu. Semua orang telah lama melupakan nama Zichen. Sebaliknya, para penyintas suku Wopiton sesekali teringat pada pemuda yang telah membantai para ahli. Setiap kali mereka mengingatnya, mereka akan merasakan hawa dingin di hati mereka. Zichen memiliki kesan tentang suku Hearthstone. Dia telah mendengar percakapan antara dua ahli alam kekosongan. Mereka berasal dari suku Hearthstone. Dia telah berada di Hearthstone Tribae selama lebih dari 10 hari. Selama 10 hari ini, dia duduk di punggung elang hitam hampir setiap hari dan mengamati medan dan distribusi Hearthstone Tribae. Dia datang ke sini untuk membuat kesepakatan. Namun, dia harus mengenal musuh sebaik dirinya sendiri. Sebagai suku dengan tiga ahli alam jasmani, suku Hearthstone secara alami sangat besar. Jumlah mereka lebih dari 10 ribu orang. Semakin banyak orang, semakin banyak pula sumber dayanya. 300 li di selatan suku tersebut, terdapat sebuah kebun buah yang luas. Luasnya lebih dari tiga kali lipat luas suku Wopiton asli. Ada banyak ahli alam kekosongan yang menjaga area tersebut. Ada juga ahli bumi utama yang bercocok tanam di kebun buah. Selain itu, ada hutan buah kecil 100 li selatan. Ada sekitar 100 pohon buah di hutan itu. Namun, pohon buah itu jelas lebih tinggi dan lebih mistis. Ini adalah pohon buah alam kekosongan. Buah yang dihasilkannya disebut buah alam kekosongan. Efeknya mirip dengan fragment sila alam kekosongan. Buah biasa setara dengan 100 fragment sila. Buah yang sempurna setara dengan 1000 fragment sila. Pohon buah ini merupakan produk unik dari benua Zanwu. Selain pohon buah alam kekosongan, ada juga pohon buah alam realitas yang paling berharga. Buah yang dihasilkannya setara dengan fragment sila realitas. Tentu saja, pohon buah ini bahkan lebih berharga. Hanya beberapa kota yang memilikinya. Di benua Zanwu, selain binatang buah yang kuat, ada juga berbagai tanaman mistis. Misalnya, pohon void. Itu adalah sesuatu yang didambakan semua alam bumi. Selain itu masih banyak lagi tanaman mistis lainnya. Dia jelas ada di sini untuk membuat kesepakatan dan melihat kekuatan pihak lain. Namun, Zichen sangat tertarik pada pohon sila dan pohon alam kekosongan milik pihak lain. Tujuannya jelas tidak murni. Tiga ahli alam kekosongan jarang muncul. Semuanya diatur oleh para ahli alam kekosongan. Setelah bersembunyi selama sebulan, Zichen melihat seorang ahli alam kekosongan pergi dengan perahu terbang. Zichen merasa kesempatannya telah datang ketika masih ada dua ahli alam realitas. Setengah hari kemudian, Zichen muncul 50 km jauhnya dari suku Hearthstone. Siapa dia? Begitu dia muncul, seseorang memperhatikan Zichen. Saya seorang pengusaha. Saya tidak bermaksud menyakiti Anda. Zichen mengangkat tangannya dan berteriak. Niat jahat. Kamu hanya seorang kultifator earth prime. Niat jahat apa yang kamu miliki? Dua orang kultifator berjalan keluar dari balik bayangan. Satu orang berada di alam void sementara yang lainnya berada di alam bumi utama. Ketika mereka mendeteksi tingkat kultifasi Zichen, jejak penghinaan muncul di mata mereka. Zichen tersenyum canggung dan berkata, jangan salah paham. Aku seorang pengusaha. Aku di sini untuk membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan? Kesepakatan apa? Alam maya melirik Zichen. Saya punya bahan-bahan dan pohon buah hukum. Saya di sini untuk berbisnis dengan suku Anda, kata Zichen lagi. Pohon buah aturan. Ekspresi alam kekosongan berubah. Di yuan, yang berada di sampingnya, berseru. Iya, itu adalah pohon buah hukum yang sangat aneh. Itu adalah spesies yang bermutasi dan harganya masing-masing dua ribu. Alam kekosongan mengerutkan kening dan berkata, pohon buah hukum apa? Harganya dua ribu. Perlu diketahui bahwa pohon buah hukum biasa harganya hanya seribu. Ini karena pohon itu hanya dapat menghasilkan 200 buah dalam satu waktu. Jika seseorang membelinya seharga seribu, akan butuh waktu 500 tahun untuk mendapatkan kembali biayanya. Zichen melambaikan tangannya dan pohon buah hukum muncul dari udara tipis. Ada puluhan buah hukum di atasnya, dan hampir 30 di antaranya mendekati kesempurnaan. Buah hukum yang sempurna mengandung hukum yang lengkap, yang jumlahnya 10 kali lebih banyak dari buah hukum biasa. Namun, satu pohon hanya dapat menghasilkan sembilan buah. Ini adalah pengetahuan umum. Namun, yang ada di tangan Zichen jelas telah menghancurkan pengetahuan umum ini. Mata di yuan berbinar saat melihat pohon buah hukum di depannya. Dia menatap Zichen dengan tatapan tidak bersahabat. Zichen menatap di yuan dan berkata dengan nada meremehkan, Kenapa? Apakah kamu ingin merebutnya? Karena aku di sini untuk berdagang denganmu, aku tidak takut dirampok. Datanglah dan cobalah jika kamu memiliki kemampuan. Ekspresi di yuan langsung berubah jelek. Alam kekosongan mengerutkan kening lagi ketika dia melihat Zichen begitu tenang. Dia menekan pikiran jahat di dalam hatinya. Pergi dan bicaralah dengan sukumu. Aku punya banyak pohon buah hukum. Carilah seseorang yang penting. Zichen berkata dengan dingin kepada di yuan. Sikap Zichen keras kepala. Hal ini membuat mereka berdua semakin takut untuk menyentuhnya. Setelah saling memandang, di yuan kembali sementara alam kekosongan tetap di sini. Setelah di yuan pergi, alam kekosongan berkata, Karena ini perdagangan, mengapa kita tidak pergi ke suku? Zichen berkata dengan acuh tak acuh, Tidak, di sini lebih aman. Alam kekosongan jelas tidak mengerti arti kata-kata Zichen. Tidak lama kemudian, tiga sosok muncul di cakrawala. Itu adalah di yuan dan dua ahli alam kekosongan. Kedua ahli alam kekosongan itu melihat pohon buah hukum dari jauh. Setelah melihat buah-buah di pohon itu, ekspresi mereka langsung berubah. Keduanya maju ke depan, salah satu dari mereka bertanya, Apakah kamu orang yang ingin berdagang dengan kami? Zichen melirik ke arah pihak lain. Dia langsung tampak tidak senang dan berkata, Apakah kata-katamu berpengaruh? Ahli alam kekosongan juga tampak tidak senang dan berkata, Tentu saja mereka melakukannya. Zichen berkata dengan acuh tak acuh, Baiklah, aku masih punya seribu pohon buah hukum yang bermutasi ini. Jika masing-masing bernilai dua ribu, Maka totalnya ada dua juta fragment hukum. Bisakah kau yang memutuskan? Uh, pakar alam kekosongan itu jelas tercengang. Orang lain juga terkejut dengan angka ini. Melihat ekspresi keduanya, rasa jijik Zichen semakin kuat. Kalian berdua baru berada di tahap tengah alam kekosongan. Beraninya kalian membuat kesepakatan dua juta fragment hukum. Kembalilah dan temukan manajer kalian. Sebaiknya kalian bisa menemukan ahli alam realitas. Sedangkan untuk kalian berdua, Tess menghadapi ekspresi menghina Zichen, Keduanya menjadi marah. Namun, seperti yang dikatakan Zichen, Mereka hanyalah pemimpin kecil di suku tersebut. Mereka dapat membuat keputusan untuk seribu fragment hukum, Tetapi mereka tidak memiliki wewenang Untuk membuat kesepakatan untuk dua juta fragment hukum. Keduanya jelas tidak bisa melihat sikap acuh-ta'acuh dan arogan Zichen. Mereka juga tidak berani memprovokasi dia. Mereka hanya bisa menatap tajam ke arah reprimal lalu kembali dengan enggan. Dua juta fragment hukum adalah masalah besar. Keduanya hanya bisa kembali dan menemukan kepala suku. Kepala suku Matthew adalah seorang pria tua Yang telah menjadi anggota suku Hearthstone selama bertahun-tahun. Ia akhirnya naik ke posisi kepala suku. Saat ketiga kepala suku tidak ada, Ia bertanggung jawab atas segalanya. Setelah mendengar laporan bawahannya, Wajah Matthew langsung menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia bertanya, Apa? Pohon buah lau yang bermutasi? Ia, aku melihatnya dengan mata kepala ku sendiri. Ada lebih dari 30 fragment hukum yang hampir sempurna di setiap pohon. Mata Matthew berbinar. Dia bertanya, Berapa banyak yang dia miliki? Berapa banyak orang yang dia kirim? Dia bilang dia punya seribu. Dia meminta dua ribu fragment hukum per pohon. Totalnya ada dua juta fragment hukum. Namun, dia hanya mengirim satu orang, Dan dia adalah reprime. Matthew benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin hanya ada satu orang dengan seribu orang. Dan dia hanya reprime. Ini tidak mungkin. Walaupun dia hanya satu orang, Tapi sikapnya sangat tegas, Kata bawahan itu. Matthew menganggup dan berkata, Baiklah, mari kita lihat. Keduanya membawa Matthew keluar untuk menemui Zichen. Benar saja, Dia melihat pohon buah hukum yang misterius dari jauh. Setelah melihat bahwa pohon buah itu tidak palsu, Dia melihat ke arah Zichen. Dengan menggunakan indera spiritualnya, Ia menemukan bahwa orang ini memang reprime. Terlebih lagi, Ia baru saja menembus tahap akhir reprime. Indera spiritualnya tidak menemukan sesuatu yang aneh, Tetapi Matthew tidak lengah. Dari kejauhan, Dia tertawa dan berkata, Saya pikir teman kecil ini ingin berbisnis dengan kita. Apa yang kalian lakukan di sini? Karena kita kedatangan tamu terhormat, Mengapa kalian tidak membawanya ke suku dan memperlakukannya dengan baik? Zichen melirik Matthew, Melambaikan tangannya, Dan berkata, Tidak, Lebih baik melakukannya di sini. Lagipula, Bisnisnya besar, Di sini lebih aman. Matthew tersenyum dan mengangguk, Tetapi dia sedang memikirkan arti kata-kata ini di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Dia tanpa sadar melihat sekeliling. Karena tidak menemukan sesuatu yang aneh, Matthew berkata, Konon katanya kamu punya seribu benda seperti ini. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membiarkan orang tua ini melihatnya. Zichen berkata dengan enteng, Tentu saja kau boleh melihatnya, Tapi ku rasa mustahil untuk melihat seribu sekaligus. Namun, Aku akan membiarkanmu melihat beberapa lusin. Setelah berkata demikian, Zichen melambaikan tangannya, Dan banyak pohon buah hukum muncul di sekelilingnya. Beberapa pohon buah hukum penuh dengan buah hukum, Sementara yang lainnya kosong. Sahabat kecil, Apa maksudnya ini? Melihat pohon buah hukum yang kosong, Matthew bertanya dengan heran. Zichen menjelaskan, Aku mengeluarkannya karena aku ingin memberitahu kalian Bahwa tidak semua pohon buah hukum di tubuhku berbuah Karena jumlahnya sangat banyak. Aku telah memurnikan semuanya untuk meningkatkan alamku, Tetapi aku dapat memberitahu kalian Bahwa semuanya berasal dari spesies yang sama. Tentu saja perkataan Zichen tidak dapat meyakinkan Matthew. Segera setelah itu, Dia melambaikan tangannya dan puluhan pohon buah hukum muncul, Beberapa dengan buah hukum, Dan beberapa tidak. Melihat hampir seratus pohon buah hukum, Lebih dari setengahnya adalah varietas yang berbeda, Mereka juga mempercayai kata-kata Zichen. Namun untuk sementara, Matthew tidak mengungkapkan pendapatnya. Zichen melirik Matthew dan berkata, Aku punya seribu benda ini. Setiap benda harganya dua ribu, Jadi totalnya dua juta. Kalau kamu tidak bisa menghabiskan semuanya, Kamu bisa mengambil sebanyak yang kamu mau. Aku akan memberitahumu sebelumnya bahwa saat kamu membelinya, Aku akan memetik buah hukum di benda itu. Matthew menatap Zichen dan bertanya, Kamu benar-benar punya seribu. Zichen berkata dengan acuh tak acuh, Bagaimana aku bisa berbohong? Setelah berkata demikian, Zichen melambaikan lengan bajunya Dan menyingkirkan seratus pohon buah hukum. Ketika semua orang melihat pohon buah hukum menghilang, Mereka tiba-tiba merasa hampa di hati mereka. Seolah-olah mereka telah kehilangan harta mereka, Dan suasana hati mereka menjadi aneh. Matthew ragu-ragu, Sementara Zichen tampak sangat tenang. Pada akhirnya, Matthew menggertakkan giginya dan berkata, Tunggu saja, Aku akan kembali dan bertanya kepada Patriark. Jika memungkinkan, Kita akan membeli semua pohon buah hukum. Begitu Zichen mendengar ini, Ekspresinya yang acuh tak acuh berubah dan dia berkata, Baiklah, Kamu kembali dan bertanya. Lebih baik kamu membeli semuanya sekaligus, Jadi aku tidak perlu berlari dari satu suku ke suku lain. 1224. Matthew terbang kembali dengan kecepatan penuh. Setelah kembali, Ia langsung menuju kediaman kepala suku. Itu adalah area terlarang bagi anggota suku lainnya. Kepala, Teriak Matthew saat melihat kediaman kepala suku dari jauh. Matthew, Kenapa kamu panik sekali? Sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Ketua, Kita punya urusan di sini. Urusan besar. Matthew kehilangan ketenangannya dan berteriak. Bisnis apa? Setelah suara acuh tak acuh itu, Dua orang keluar dari kediaman. Mereka adalah dua kepala suku Hearthstone, Hover dan Blackstone. Sedangkan kepala suku, Iron Forge, Keluar. Hover bertubuh tinggi dan tampak seperti gorilla. Ia mengenakan jubah berwarna gelap. Sedangkan Blackstone, Ia kurus dan berkulit gelap. Ia juga mengenakan jubah. Matthew memberi hormat kepada kedua leluhur itu dan kemudian menjelaskan rincian transaksinya. Ketika kedua leluhur mendengar ini, Mereka langsung mengerutkan kening. Jelas, Mereka berdua juga merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Hover memandang Blackstone dan bertanya, Bagaimana menurutmu? Blackstone menggelengkan kepalanya dan berkata, Bagaimana mereka bisa membiarkan Earth Prime melakukan transaksi seharga dua juta? Saya pikir pihak lain telah menekan wilayah mereka, Jadi Matthew tidak bisa merasakannya. Matthew menganggup dan berkata, Patriark benar. Aku juga berpikir begitu, Tapi... Hover berkata, Tapi mungkin pihak lain benar-benar Earth Prime, Dan barang-barang di tubuhnya bukan miliknya, Melainkan milik orang lain. Sikapnya sombong, Tetapi dia tidak berani memasuki suku tersebut. Ini berarti dia takut. Atau mungkin orang-orang yang melindunginya takut. Blackstone menganggup dan berkata, Itu masuk akal. Mungkin dia hanya bidak catur, Dan ada orang lain yang tidak tahu apa-apa. Namun, Orang ini tidak berani memasuki suku kita, Jadi dia seharusnya tidak terlalu kuat. Dia takut kita akan bergandengan tangan. Hover berkata, Mungkin dia takut suku kita memiliki batasan atau semacamnya. Namun karena dia ada di sini, Dia seharusnya tidak terlalu kuat. Tentu saja, Dia juga seharusnya tidak terlalu lemah. Blackstone berkata, Dia paling tinggi berada di tengah alam jasmani. Alam jasmani akhir tidak mungkin, Dan alam domain bahkan lebih mustahil lagi. Di samping mereka, Matthew bertanya dengan hati-hati, Para leluhur, Kalau begitu kesepakatan ini. Hei si mendengus. Dua juta adalah jumlah yang besar. Itu sepadan. Bawalah lebih banyak orang bersamamu. Kami akan pergi bersamamu. Jika dia benar-benar hanya reprime, Maka kepunglah dia. Kami ingin melihat siapa yang bermain trik. Matthew segera menganggup dan keluar untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, Dia memanggil puluhan ahli alam kekosongan. Di antara mereka, Dua pemimpin klan juga termasuk ahli alam kekosongan. Mereka ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Matthew tidak tahu bahwa Zichen sudah tahu bahwa Dia baru saja meninggalkan suku itu bersama anak buahnya. Dia sudah mulai mencibir dalam hatinya. Benar saja, Begitu seribu pohon buah bermutasi muncul, Tak seorang pun yang tidak akan tergoda. Pada saat yang sama, Dengan kekayaan dua juta, Tentu saja, Tak seorang pun akan mau menggunakan metode normal untuk berdagang. Di dunia yang tidak memiliki hukum ini, Merampas adalah sifat manusia. Zichen dapat sepenuhnya memahami dan berempati dengan pihak lain. Matthew datang bersama puluhan ahli alam kekosongan. Dia berteriak dari jauh, Teman muda, Aku sudah kembali dan berdiskusi dengan Patriark. Patriark berkata bahwa kita bisa membeli semuanya, Tetapi kita masih perlu mendiskusikan harganya. Zichen melirik alam virtual di belakang Matthew. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Harganya tidak bisa dinegosiasikan. Kalau kamu mau, Beli saja. Kalau kamu tidak mau, Aku akan cari pembeli lain. Matthew melangkah maju dan terkekeh, Teman muda, Kau memperlakukan kami seperti orang luar. Meskipun kami tidak bisa berbisnis, Kami masih memiliki kebajikan dan kebenaran. Zichen mencibir, Kebajikan dan kebenaran. Kau membawa puluhan ahli alam kekosongan ke sini. Apa kau pikir aku akan percaya pada kebaikan dan kebenaranmu? Senyum di wajah Matthew tidak memudar. Ia menjelaskan, Ini salah paham, Kawan muda. Orang-orang ini hanya ingin melihat pohon buah yang bermutasi. Zichen menatap kelompok kultifator itu lagi. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Maaf, tapi aku tidak ingin mengeluarkan mereka. Karena pihak lain telah mengungkap tujuannya, Dia tentu saja harus bekerja sama. Matthew berkata, Aku tahu itu. Jangan khawatir, Kami tidak akan mempersulit teman muda. Zichen mengangguk, Lalu dia tidak berbicara lagi sambil mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Setelah beberapa saat, Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara sepatah katapun. Sebuah suara terdengar di lautan kesadaran Matthew, Dia tampak tenang, Tetapi sebenarnya dia sangat gugup. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Dia hanya seorang kultifator alam esensi bumi. Dia tidak menyembunyikan kekuatannya. Matthew merasa tenang saat mendengar ini. Ia bertanya, Teman muda, Kami benar-benar menginginkan semuanya. Harganya benar-benar tidak bisa ditawar. Begitu Matthew selesai berbicara, Para ahli alam kekosongan di sekitarnya melangkah maju. Tekanan tak terlihat menekan Zichen. Mata Zichen berkilat panik. Tanpa sadar dia melihat ke arah tertentu dan berkata, Tentu saja, tidak ada negosiasi. Jika kamu menginginkannya, ambil saja. Jika kamu tidak menginginkannya, lupakan saja. Jelas, pada saat ini, Semua orang dapat melihat bahwa Zichen sedikit tidak wajar. Ketidakwajaran ini merupakan tanda kurangnya kepercayaan diri. Itu sungguh tidak bisa dinegosiasikan, Tanya Matthew lagi. Jika kamu tidak menginginkannya, lupakan saja. Aku akan pergi ke rumah berikutnya. Selamat tinggal. Zichen berbalik dan hendak pergi. Dua ahli alam kekosongan yang sebelumnya diejek oleh Zichen menghentikan Zichen. Salah satu dari mereka mencibir, Selamat tinggal. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Zichen berkata dengan acuh tak acuh, Apa maksudmu? Kamu ingin membelinya dengan paksa? Sedikit kekejaman muncul di wajah Di Yuan. Dia berkata, Bahkan jika aku melakukannya, Apa yang bisa kau lakukan? Wajah Zichen langsung menunjukkan kemarahan, Tetapi lebih dari itu, Dia merasa gugup. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tentu saja, Aku tidak akan menjualnya jika kamu memaksaku, Tetapi harganya bisa dinegosiasikan. Sembari berbicara, Zichen sesekali memandang kekejauhan. Dia mengulur waktu. Kurasa orang yang melindunginya tidak ada di sini. Kau urus semuanya. Kami akan menyelidiki lebih jauh. Suara Blackstone terdengar lagi. Matthew berkata lewat telepati, Apa yang harus kita lakukan? Kata Blackstone, Karena benda itu miliknya, Kita bebas melakukan apapun yang kita mau dengannya. Batu Hitam dan Hufo pergi untuk menyelidiki Para ahli yang mungkin bersembunyi di kejauhan. Mari kita bernegosiasi. Katakan berapa harganya. Di bawah sinyal Matthew, Ahli alam kekosongan kembali menekan Zichen. Zichen tampak takut pada keduanya. Dia mundur beberapa langkah dan berkata dengan tegas, Tentu saja, aku akan memberimu diskon. Berapa diskonnya? Gratis. Tanya pakar alam kekosongan itu lagi. Suaranya sangat keras dan dingin. Para ahli alam kekosongan lainnya di sekitar mereka memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Mereka mengira orang ini sangat sombong, Tetapi mereka tidak menyangka dia seorang pengecut. Gratis. Apa maksudmu? Ekspresi Zichen berubah. Pakar alam kekosongan berkata dengan dingin, Apa kau tidak mengerti maksudku? Bebas berarti bebas. Terdengar tawa di mana-mana. Jelas, kelompok ahli alam kekosongan melihat bahwa Zichen tidak memiliki kepercayaan diri. Zichen mencibir dalam hatinya. Elang hitam melaporkan lokasi dua ahli alam kekosongan kepadanya. Gratis. Aku punya seribu pohon buah senilai dua juta. Aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Kau pikir kau siapa? Zichen tiba-tiba menjadi keras. Kau harus memberikannya padaku meskipun kau tidak mau. Jika kau memberikannya padaku, kita bisa menjadi teman, kata ahli alam kekosongan itu lagi. Teman, kau tidak pantas menjadi temanku. Bahkan jika aku memberimu sesuatu senilai dua juta, apakah orang bodoh sepertimu berani menerimanya? Sikap Zichen yang tiba-tiba menunjukkan ketangguhan membuat ekspresi alam kekosongan menjadi tidak wajar. Bodoh. Zichen melirik ahli alam kekosongan dengan jijik, lalu menoleh ke arah Matthew dan berkata, Aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Beranikah kau mengambilnya? Matthew tersenyum tipis dan berkata, Ya, mengapa aku tidak berani mengambilnya? Zichen menganggup dan berkata, Bagus, sangat bagus. Lalu, dia melihat sekelilingnya. Apa yang kamu cari? Bantuan, tanya Matthew. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak mencari apapun. Aku hanya menghitung jumlah orang. Jumlah orang? Ya, aku sedang menghitung berapa jumlah kalian. Setelah membunuh kalian, apakah kekayaan yang ku dapatkan akan cukup untuk membuatku datang jauh-jauh ke sini? Ekspresi Matthew berubah. Tiba-tiba ia merasakan firasat buruk di hatinya. Namun, kedua leluhur itu tidak mengirim pesan apapun. Jelas, tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, ahli asal mula bumi di depannya ini tiba-tiba menjadi tangguh. Dari mana datangnya rasa percaya dirinya? Matthew tidak tahu, begitu pula orang-orang di sekitarnya. Matthew memberi isyarat kepada dua ahli alam kekosongan di belakangnya untuk menyerang. Itu adalah ahli alam kekosongan lagi. Dia menepuk bahu Zichen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Nak. Sayangnya, kali ini, ahli alam kekosongan tidak pamer karena elang hitam memberitahunya bahwa kedua ahli alam realitas telah pergi jauh. Oleh karena itu, saat ahli alam kekosongan menyerang, Zichen juga menyerang. Dia mengeluarkan pedang pendek dan menebas ke belakangnya. Engah. Sebelum ahli alam kekosongan itu dapat menyelesaikan kata-katanya, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Pada saat yang sama, kesadaran spiritualnya dihancurkan oleh Zichen. Darah menyembur keluar dan membasahi ahli alam kekosongan di sebelahnya. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Zichen memegang pedang pendek itu dan menatap kerumunan dengan mata dingin. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Baiklah. Kalian banyak sekali. Kenapa kalian tidak melakukannya saja? Apa yang kalian tunggu? Begitu dia selesai berbicara, Zichen menebas lagi dan memenggal kepala ahli alam kekosongan kedua. Dalam sekejap mata, dua orang telah meninggal. Yang lainnya juga tersadar. Tidak ada yang terkejut bahwa Zichen membunuh dua ahli alam kekosongan karena itu tidak terduga. Mengenai kekuatannya sendiri, tidak ada yang menganggapnya serius. Namun, kemudian, sebuah pemandangan aneh muncul. Mereka melihat kepala seorang kultifator Earth Primestage melayang hanya dengan satu tebasan pedangnya. Semua orang yang hadir adalah ahli alam kekosongan. Tentu saja, orang yang terbunuh juga seorang ahli alam kekosongan. Namun, pihak lainnya hanyalah seorang kultifator tahap bumi utama. Satu tebasan, satu pembunuhan. Darah menyembur keluar dan kepala-kepala melayang tinggi. Kelompok ahli alam kekosongan berangsur-angsur berubah dari kebingungan menjadi keterkejutan. Beberapa pakar alam kekosongan yang jelas-jelas siap juga terbunuh dengan satu tebasan. Tidak bagus. Bunuh dia dengan cepat. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Kelompok ahli alam kekosongan berteriak dan kemudian menyerang Zichen. Zichen menghindari beberapa serangan dan menebas lagi dengan pedang di tangannya. Engah, engah, engah. Satu persatu, kepala mereka terpenggal dan melayang tinggi. Tidak ada yang bisa menghindari serangan Zichen. Selama dia menebas dengan pedangnya, seorang ahli alam kekosongan akan mati. Siapa sebenarnya orang ini? Melihat Zichen yang seperti dewa kematian, Matthew sangat terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang lelaki tua, dia sangat cerdas. Saat dia memerintahkan orang banyak untuk maju, dia mundur dan kemudian mengirimkan sinyal. Ledakan. Begitu sinyal meledak di langit, Zichen melewati kerumunan. Beberapa kepala melayang tinggi. Zichen tiba di depan Matthew. Kau, Matthew terkejut. Ia membuka mulutnya seolah ingin memohon belas kasihan. 1225 Kepala Matthew dipenggal dengan satu tebasan. Sebagai kepala pengawas suku Hearthstone, Matthew secara alami sangat kuat. Dia adalah ahli terkuat keempat di suku tersebut, kedua setelah tiga kepala suku. Dia juga ahli alam kekosongan terkuat di suku tersebut. Akan tetapi, selama seseorang merupakan ahli alam kekosongan, mereka semua sama di mata Zichen. Tak peduli ahli alam kekosongan awal, alam kekosongan akhir, maupun alam kekosongan puncak, mereka semua terbunuh hanya dengan satu tebasan Zichen. Setelah kepala Matthew dipenggal dengan satu tebasan, ekspresi para penyintas yang tersisa menjadi sangat ketakutan. Pada saat ini, mereka akhirnya ketakutan dan mulai melarikan diri. Mereka tidak melarikan diri secara acak. Sebaliknya, mereka melarikan diri ke lokasi suku mereka. Di hati mereka, itu adalah tempat yang paling aman. Itu karena ada hampir 10 ribu ahli di sana. Secara kebetulan, Zichen juga menuju ke sana. Zichen maju, membunuh satu orang dengan satu tebasan. Kemanapun dia lewat, para ahli alam kekosongan akan jatuh. Di belakang Zichen, naga api muncul satu demi satu. Naga api ini terbang menuju mayat-mayat dan membawa mereka kembali ke dalam kuali. Di langit, elang hitam itu telah berubah menjadi titik hitam yang tidak mencolok. Namun, penglihatannya sama mengerikannya dengan kecepatannya. Ketika melihat pembantaian di bawah, ekspresinya juga sangat terkejut. Mengaum. Karena letaknya sangat jauh, ia hanya bisa menggunakan suaranya untuk mengingatkan Zichen bahwa kedua alam sedang dalam perjalanan kembali. Zichen tahu bahwa waktu sangatlah penting. Oleh karena itu, sayap petir muncul di punggungnya dan dia menyerang suku Hearthstone. Apa yang terjadi selanjutnya tentu saja pembantaian. Pada awalnya, mereka yang tidak percaya bahwa seorang ahli bumi utama mampu memiliki cara seperti itu, menjadi yakin saat Zichen menyerbu dengan tebasan pedangnya. Raungan, jeritan, ratapan. Segala macam suara terdengar setelah Zichen tiba. Namun, Zichen tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya mengayunkan pedangnya dan menebas. Sama seperti tidak adanya aturan di dunia ini, Zichen sudah sangat memahami tindakan orang-orang yang ingin merebut pohon hukum miliknya dengan paksa. Dia sangat memahami pihak lain. Oleh karena itu, pada saat ini, pembantaian yang dilakukannya tampak sangat wajar. Itu sangat wajar dan dia memiliki hati nurani yang bersih. Membunuh. Saat ini, Zichen hanya memiliki kata ini di matanya dan hanya satu pikiran dalam benaknya, yaitu membunuh. Oleh karena itu, dia berjalan melewati mereka. Pedangnya menyala, dan kepala-kepala beterbangan ke langit satu demi satu, membawa berbagai macam ekspresi beku. Mayat-mayat tanpa kepala menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Namun, sebelum mayat-mayat itu jatuh, naga api di belakangnya menyapu mereka dan menghilang. Di seluruh suku, hanya teriakan yang terdengar, dan suara pedang yang memotong leher terdengar. Hanya hujan darah yang terlihat, tetapi tidak ada mayat yang terlihat. Serang dan bunuh dia. Lakukan segala cara. Membunuh. Tentu saja, masih ada orang-orang di suku itu yang tidak takut mati. Mereka semua adalah pemimpin. Mereka mengumpulkan ahli alam kekosongan mereka dengan kecepatan tercepat dan kemudian melancarkan gelombang demi gelombang serangan kuat ke Zichen. Sembilan Kematian Akibat Petir Zichen mengepakkan sayap petirnya, menampilkan kecepatan ekstrim saat ia menghindari serangan demi serangan sebelum menyerang kelompok itu. Sembilan petir cepat bahkan lebih cepat daripada Black Hawk dalam jarak dekat. Pada saat ini, itu bahkan lebih efektif. Kelompok ahli alam kekosongan berteriak ketakutan dan mundur satu demi satu. Zichen sangat kuat, tetapi selama mereka tidak membiarkannya mendekat, nyawa mereka tidak akan dalam bahaya. Swash! Sebelum mereka bisa melangkah jauh, seorang ahli alam kekosongan muncul dan menyelimuti mereka. Zichen diselimuti oleh seorang ahli alam kekosongan, jadi ketika semua orang bekerja sama, alam kekosongannya dengan cepat hancur. Namun, di antara sekelompok orang, beberapa orang terbunuh dalam waktu singkat. Zichen benar-benar pembunuh. Dia memiliki kecepatan yang luar biasa, kekuatan serangan yang kuat, dan pertahanan yang tak tertandingi. Tidak mudah bagi satu atau dua orang untuk menyerangnya, tetapi mereka tidak dapat menembus pertahanannya sama sekali. Zichen membunuh dengan sangat ganas, tetapi semua orang menjadi putus asa. Zichen, dia adalah Zichen. Itu Zichen, Zichen yang membunuh Womang dan Cas. Itu dia, itu dia. Pembunuhan brutal Zichen tentu saja menarik perhatian semua orang. Beberapa orang dari suku Womang mengenali Zichen sekilas dan berseru kaget. Zichen melihat ke arah suara seruan itu dan tidak menyangka akan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Dia langsung gembira dan mengepakkan sayap gunturnya untuk mengejar mereka. Sesaat kemudian, wajah-wajah yang dikenal ini semuanya terbunuh. Seluruh suku menjadi kacau. Zichen membunuh sesuka hatinya. Tak lama kemudian, teriakan Black Hawk terdengar lagi, namun kali ini untuk memberitahu Zichen bahwa para ahli alam realitas telah tiba. Zichen tidak mau menyerah. Dia membunuh dua orang lagi dan kemudian mulai mundur. Bocah, berhenti. Berhenti di situ. Zichen telah mundur dengan sangat cepat, tetapi kedua ahli alam realitas itu juga tidak lambat. Meskipun mereka tidak melihat mayat, mereka melihat banyak darah di sepanjang jalan. Sekarang setelah mereka melihat suku yang kacau itu, mereka secara alami mengerti apa yang telah terjadi dan langsung terkejut dan marah. Tinggal. Hei si berteriak dingin. Dia membuka alam realitasnya dan menyelimuti Zichen. Hufo juga membuka alam realitasnya dan menatap dingin ke arah Zichen. Sayap petir surgawi mengepak dengan cepat. Zichen langsung meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal. Kemanapun ia lewat, ia meninggalkan banyak bayangan. Di antara bayangan-bayangan itu ada banyak doppelganger. Dua alam realitas bergabung dan doppelganger Zichen menghilang. Tubuh aslinya muncul dari kehampaan lalu melarikan diri lagi. Namun, ranahnya yang sebenarnya hanya di alam bumi. Oleh karena itu, kecepatan ekstrim sembilan kilatan petir secara alami tidak tertandingi oleh siapapun di level yang sama. Namun, itu masih agak kurang di depan dua ahli alam realitas. Setelah menyadari Zichen melarikan diri, mereka berdua mengejarnya dan semakin dekat ke Zichen. Elang hitam. Teriak Zichen yang tengah berlari menyelamatkan diri. Itu suara teriakan elang terdengar dari langit. Segera setelah itu, sebuah titik hitam muncul. Titik hitam itu menukik turun dengan cepat dan berubah menjadi elang hitam besar. Zichen segera melompat ke punggung elang hitam itu dan memeluk lehernya. Elang hitam itu mulai mengepakkan sayapnya. Dalam sekejap mata, sosoknya menghilang di antara langit dan bumi. Kedua pakar alam realitas terus mengejar, tetapi mereka tidak pergi jauh sebelum mereka benar-benar kehilangan jejak Zichen. Sialan, dia lolos. Hei si sangat marah. Hufo mengerutkan kening dan menatap ke tempat elang hitam itu menghilang. Dia berkata, Apakah kamu melihat apa yang membawa manusia itu pergi? Seharusnya itu monster. Tidak, itu seharusnya monster perang yang bisa terbang. Hei si berkata dengan tidak senang. Jelas bahwa mereka telah dipermainkan oleh manusia ini kali ini. Itu memang binatang perang, tapi jelas bukan binatang biasa. Itu pasti elang badai, kata Hufo. Ekspresi Hei si berubah saat mendengar ini. Dia kehilangan ketenangannya dan berkata, Apa? Seekor elang badai? Bagaimana mungkin? Kecepatan elang badai sangat tinggi dan liar serta tidak jinak. Bagaimana manusia bisa menjinakkannya? Hufo menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak yakin. Aku hanya menebak. Mungkin garis keturunannya belum terbangun. Ekspresi Hei si agak getir. Dia berkata, Jika itu benar-benar elang badai, Maka meskipun garis keturunannya belum terbangun, Itu tetap bukan sesuatu yang bisa kita kejar. Jangan mengejar lagi. Mari kita kembali dan memeriksa kekalahan kita terlebih dahulu. Anak ini tidak lemah, Tetapi dia juga cukup berani. Keduanya tahu bahwa mereka tidak dapat mengejar, Jadi mereka tidak punya pilihan selain kembali. Setelah kembali, Keduanya mengirim seseorang untuk mencari Matthew. Namun, Ketika mereka mendengar bahwa Matthew telah meninggal, Ekspresi mereka menjadi sangat muram. Pergi dan hitung berapa banyak orang yang mati, Kata Hei si dengan wajah muram. Dalam perjalanan pulang, Keduanya mendengar beberapa diskusi. Wajah mereka yang sudah muram menjadi semakin muram. Zichen, Itu sebenarnya dia. Orang ini menghilang selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak hanya masih hidup, Tetapi dia juga mengincar kita. Setelah mengetahui bahwa orang yang datang adalah Zichen, Mereka berdua sangat marah, Tetapi pada saat yang sama, Mereka merasa sangat terkejut. Mereka tahu tentang kematian Womang dan Chas. Bagaimanapun, Mereka berdua berada di alam jasmani Dan telah menyebabkan keributan di suku-suku terdekat. Setelah itu mereka sengaja mendatangi suku Womang, Namun di sana tidak ada apa-apa. Zichen memiliki pohon hukum di tubuhnya. Jelas, Mereka semua berasal dari suku Womang. Namun, Mereka tidak menyangka bahwa mereka semua adalah spesies yang bermutasi. Tak lama kemudian, Jumlah korban tewas pun dihitung. 138 ahli alam kekosongan tewas, Dan 13 ahli esensi bumi tewas. Zichen membunuh orang satu per satu. Dalam waktu singkat, Dia telah membunuh lebih dari 100 orang. Jumlah ini sebenarnya tidak sedikit. Tak lama kemudian, Suara gemuruh terdengar dari tempat tinggal sang patriark. Sekitar satu jam kemudian, Sekelompok ahli alam kekosongan meninggalkan suku dan mengejar Zichen. Setelah menyaksikan sendiri kekuatan tempur Zichen, Para pengejar ini sangat ketakutan. Selain itu, Mereka diam-diam berdoa agar mereka tidak bertemu dengan Zichen. Tentu saja, Mereka tidak akan bertemu dengan Zichen. Itu karena Zichen berada di atas mereka, Mengawasi mereka pergi. Zichen tidak pergi jauh. Sebaliknya, Dia menyuruh elang hitam itu kembali setengah jalan. Dia telah menyukai pohon hukum suku Hearthstone. Ia dan elang hitam tetap berada di awan, Diam-diam menunggu langit menjadi gelap. Malam semakin larut, Suku itu terdiam. Zichen turun dari langit dan tiba di luar taman hukum. Setelah itu, Ia berjalan menuju taman hukum. Sama seperti suku Womang, Tempat ini dibagi berdasarkan batasan. Zichen mengeluarkan token. Setelah menemukan taman hukum yang cocok, Dia melangkah masuk. Setelah masuk, Zichen melihat susunan persegi Yang dibentuk oleh 50 buah hukum. Tanpa berkata apa-apa, Dia mengeluarkan labu emas ungu Dan mulai mengumpulkan buah hukum ini. Karena kali ini dia adalah pencuri, Dia harus bersikap rendah hati. Oleh karena itu, Zichen hanya bisa mengumpulkannya satu per satu. Gerakannya sangat ringan, Dan gerakannya sangat kecil. Setelah mengumpulkan semua buah hukum, Zichen mulai mencari token pembatasan lainnya. Namun, Dia membunuh sejumlah kecil ahli alam esensi bumi, Jadi dia hanya menemukan dua token. Malam itu, Zichen hanya mengumpulkan 100 buah hukum. Pada saat yang sama, Sebelum pergi, Dia memasang spanduk di taman Untuk membingungkan orang di luar. Setelah itu, Zichen tetap di langit Dan menggunakan elang hitam Untuk memantau taman di bawah. Setelah memantau selama tiga hari, Seorang ahli alam esensi bumi akhirnya berhasil keluar dari batasan tersebut. Zichen memberi isyarat kepada elang hitam untuk terus memantau. Orang ini seharusnya sudah lama menyendiri. Dia tidak tahu tentang pembantaian tiga hari yang lalu. Setelah keluar, Dia kembali ke kediamannya untuk beristirahat. Pada malam hari, Zichen yang telah mengubah penampilannya, Diam-diam menyelinap ke kamar ahli alam esensi bumi. Kemudian, Alam kekosongan muncul di ruangan itu. Sosok ahli alam esensi bumi muncul di alam kekosongan. Siapa itu? Merasakan perubahan di sekelilingnya, Ekspresi ahli alam esensi bumi berubah. Setelah itu, Dia melihat seorang pemuda muncul di ruang tersebut. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Tanya pakar alam esensi bumi. Zichen melangkah maju dan menghilang di depan ahli alam esensi bumi Seolah-olah dia telah berteleportasi. Pada saat berikutnya, Dia muncul di samping ahli alam esensi bumi. Sebelum ahli alam esensi bumi itu bisa melawan, Zichen menekan kepalanya dengan satu tangan. Setelah menggunakan indera spiritualnya yang sempurna untuk menekan ahli alam esensi bumi, Zichen mulai mencari jiwanya. 1226 Diyuan benar-benar ditekan oleh Zichen. Dia tidak bisa bergerak atau melawan, jadi proses pencarian jiwa menjadi sangat sederhana. Setelah beberapa saat, Zichen membuka matanya dan melepaskan cengkramannya. Diyuan perlahan jatuh ke tanah, tetapi vitalitasnya benar-benar hilang. Siude, pemilik medali taman hukum. Mata Zichen bersinar dengan cahaya dingin. Setelah berurusan dengan mayat Diyuan, Zichen meninggalkan kediamannya dan langsung menuju kediaman Siude. Siude bertanggung jawab atas taman hukum, dan posisinya adalah yang kedua setelah mendiang Matthew. Sekarang setelah Matthew meninggal, Siude, sebagai salah satu tetua tertua di suku Hearthstone, adalah salah satu kandidat yang paling menjanjikan untuk mengambil alih posisi pengurus rumah tangga. Sementara kepala suku dan anggota suku lainnya marah, orang-orang seperti Siude diam-diam gembira. Ini karena kesempatan mereka untuk naik pangkat telah tiba. Ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali dalam ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Tuan Siude. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar, mengganggu lamunan Siude. Siapa itu? Siude mengangkat alisnya saat mendengar seseorang datang di tengah malam. Dia jelas tidak puas. Tuan, aku di sini untuk mengantarkan medali taman hukum. Suara itu datang lagi dari luar. Kirimkan sekarang. Siude bahkan lebih tidak puas. Dia sudah memutuskan bahwa orang ini adalah orang yang keras kepala dan tidak punya masa depan. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan menjadi kepala pelayan, dia harus bersabar. Dengan demikian, ketidakpuasan di wajahnya menghilang, dan dia berkata dengan lembut, Masuklah. Zichen, yang telah mengubah penampilannya, Masuk. Melihat wajah yang familiar namun tidak dikenal ini, Siude mengangguk. Suku itu memiliki lebih dari 10 ribu orang, dan di Yuan tidak memiliki hak, jadi dia tentu saja tidak mengingat orang ini. Zichen mencari-cari diingatannya dan tentu saja teringat orang ini. Orang ini adalah Siude, tetapi dia masih ingin memastikan, Tuan Siude. Siude tersenyum lembut, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, Berikan aku medali itu. Siude tidak menerima medali, melainkan sebuah bilah pedang. Itu adalah pedang pendek, Siude telah melihatnya tadi pagi, dan pedang itu telah membunuh banyak orang. Ekspresi lembut di wajahnya langsung berubah, tetapi sebelum dia bisa berteriak kaget, pedangnya menyala, dan cahaya bilah pedang yang mematikan bersinar. Uh! Cahaya pedang melesat lewat, dan sebuah kepala jatuh. Alam kekosongan menyelimuti area itu, dan semua yang terjadi di sekitarnya tidak menyebar. Zichen mengambil cincin roh secepat yang ia bisa. Setelah cincin roh mengenalinya sebagai pemiliknya, ia memindai cincin roh itu dengan indra spiritualnya dan menemukan banyak token kebun. Setelah membuang mayatnya, dia keluar ruangan dan menuju kebun. Saat itu masih tengah malam, dan seluruh suku sangat tenang. Para ahli yang bersembunyi dalam kegelapan tidak memperhatikan Zichen setelah melihatnya. Zichen mengambil token itu dan berjalan ke sebuah taman. Pohon buah hukum di hutan itu penuh dengan buah-buahan dan memancarkan cahaya hukum. Melihat pohon buah hukum ini, Zichen hanya mengucapkan satu kata, kumpulkan. Potongan-potongan pecahan aturan dilempar ke sekeliling pembatas, membentuk formasi susunan. Zichen kemudian membuka alam kekosongannya dan mengeluarkan labu emas ungu. Dengan gerakan yang sangat kasar, dia dengan paksa mengumpulkan pohon buah aturan ini. Gemuruh. Bumi bergetar dan pohon hukum bergoyang, menciptakan keributan besar. Namun, semua suara terisolasi. Semuanya dihasilkan di void boundary. Tidak peduli seberapa keras suaranya, pihak lain tidak akan bisa merasakannya. Di bawah naungan cahaya ilusi, pohon buah hukum bangkit dari tanah dan terbang menuju mulut labu. Bertahun-tahun telah berlalu, labu emas ungu telah menemani Zichen untuk waktu yang lama, tetapi masih sangat kuat. Banyaknya buah hukum yang bermutasi adalah karena labu emas ungu. Setelah mengumpulkan 50 pohon buah hukum, Zichen menyingkirkan alam void dan mengumpulkan fragment aturan asli. Kemudian, ia menggunakan batu purba untuk membuat formasi susunan ilusi sederhana dan melangkah keluar. Lalu, dia memasuki kebun kedua. Setelah itu, ia memasuki kebun ketiga, keempat, dan kelima. Dalam satu malam, Zichen memanen tujuh buah di kebun. Pada siang hari, ia tinggal di kebun dan bercocok tanam dengan tenang. Para petani yang lewat tidak melihat sesuatu yang aneh. Keberuntungan Zichen tidak buruk. Tidak ada seorang pun yang pergi mencari siwude hari itu. Orang-orang dari suku Hearthstone masih mencari Zichen dengan marah. Mereka tidak tahu bahwa Zichen belum pergi. Sebaliknya, dia masih berada di rumah mereka. Keesokan harinya, malam pun tiba. Zichen keluar dari kebun dan melanjutkan apa yang belum dia selesaikan tadi malam. Malam itu, karena dia telah membuat persiapan yang cukup, Zichen mengumpulkan 10 kebun buah dan 500 pohon buah hukum. Waktu terus berlalu, hari demi hari. Sudah lebih dari sebulan sejak Zichen masuk dan membunuh orang. Suku Jiasi di dekatnya entah bagaimana mengetahui masalah ini dan mengirim orang untuk menanyakan detailnya. Namun, karena hampir semua orang yang terlibat sudah meninggal, tidak ada yang tahu alasan spesifiknya. Tak lama kemudian, masalah ini sampai ke telinga sang patriark, Heishi. Suku Jiasi, Heishi mendengus dan berkata, katakan pada orang-orang di suku ini, siapapun yang berani berbicara omong kosong di luar, bunuh tanpa ampun. Bawahannya menganggup dan pergi. Ada dua alasan mengapa Heishi tidak memberitahu suku Jiasi. Yang pertama adalah bahwa suku sebesar itu bahkan tidak meninggalkan seorang ahli Erdprime. Selain itu, banyak orang mereka yang terbunuh. Itu benar-benar memalukan. Alasan kedua adalah dia ingin membuat orang-orang suku Jiasi menderita kerugian besar. Di dunia ini, jika mereka tiba-tiba melihat Zichen yang kaya raya, siapapun pasti ingin membunuhnya dan mencuri kekayaannya. Selain itu, dia juga yakin bahwa Zichen pasti akan pergi ke suku Jiasi. Orang-orang dari suku Jiasi datang untuk menanyakan, yang membuat Heishi sedikit marah. Namun, yang membuatnya lebih marah adalah pelarian Siude. Beberapa hari setelah Zichen membunuh orang, ketika dia meminta seseorang untuk memanggil Siude, dia menemukan bahwa Siude tidak ditemukan. Siude tidak meninggal hari itu. Namun, dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada jejak perkelahian di ruangan itu. Semua orang tentu mengira Siude telah melarikan diri. Sedangkan untuk kebun buah yang berada di bawah yurisdik Siude, semua orang pergi untuk menyelidiki dan menemukan bahwa semuanya masih utuh. Oleh karena itu, tidak ada yang peduli. Karena mereka sibuk mengejar Zichen, orang-orang di suku itu tidak segera memurnikan token baru. Yang perlu disebutkan adalah bahwa ada hal yang sangat aneh terjadi di kebun hukum ini. Dalam setengah bulan terakhir, tidak ada seorang pun yang keluar dari kebun hukum. Ini mengejutkan tetapi juga bisa dimengerti. Karena pembantaian terakhir Zichen telah memberi terlalu banyak tekanan pada semua orang. Pada saat ini, semua orang menahan nafas dalam hati mereka dan ingin menerobos. Padahal, alasan mengapa tak seorang pun keluar adalah karena tak ada penanam di seluruh kebun, tidak ada satupun pohon buah atau buah. Setengah bulan yang lalu, Zichen diam-diam membunuh semua pembudidaya dan mengambil semua pohon buah. Dalam setengah bulan berikutnya, Zichen tidak pergi. Sebaliknya, ia tetap berada di langit di atas kebun buah lain bersama elang hitam, menyelidiki pergerakan di sekitar pohon buah batas kehampaan. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah sumber kekayaan yang sebenarnya. Namun, ada juga para ahli yang menjaga tempat ini. Tentu saja, tidak ada ahli jasmani. Selama setengah bulan, Zichen mengintai atau menyelidiki lebih dalam. Dia selalu menyelidiki situasi di sini dan distribusi kultifator secara diam-diam. Pohon buah batas kekosongan sangat berharga. Ada juga banyak ahli yang menjaga di sekitar. Zichen membutuhkan kesempatan. Dan kesempatan ini datang enam hari kemudian. Siang hari langit mendung sekali. Malam harinya hujan turun dengan deras dan terdengar suara gemericik air. Bulan gelap, malam hujan, dan malam pembunuhan. Zichen bersembunyi di kehampaan dan diam-diam mendekati kebun buah ahli alam kekosongan. Segera, dia tiba di depan ahli alam kekosongan pertama yang bersembunyi dalam kegelapan. Of! Kali ini, pedang itu tidak bersinar, tetapi masih cukup tajam untuk memenggal kepala seorang ahli alam kekosongan. Suara hujan deras menenggelamkan suara kepala yang jatuh ke tanah. Zichen mengambil mayat itu dan berjalan menuju ahli alam kekosongan kedua. Hujan deras membasahi jubahnya dan mengaburkan pandangannya. Zichen melangkah maju perlahan dan tidak mengeluarkan suara apapun. Of! Kepala ahli alam kekosongan kedua jatuh. Sebelum tubuhnya jatuh, Zichen sudah membawanya pergi. Of! 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 Dalam sekejap mata, Zichen membunuh tiga orang lagi. Dia tidak menarik perhatian siapapun. Namun, saat Zichen membunuh orang, para ahli alam kekosongan yang tersembunyi di sekitarnya secara bertahap merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan menyapu indera spiritual mereka, seseorang menemukan Zichen. Apa yang sedang kamu lakukan? Zichen mengubah penampilannya. Dia berada di pihak yang sama, jadi pihak lain tidak curiga. Zichen perlahan berjalan ke arah pihak lain. Ekspresi pihak lain menjadi semakin serius. Ketika Zichen mengeluarkan pedang, ekspresi pihak lain berubah drastis. Of! Pedang itu melesat, dan kepala itu tertunduk. Zichen menyeka air hujan di wajahnya. Matanya yang tenang tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Karena serangan tadi sudah cukup membuat warga sekitar waspada. Swash! Pakaiannya yang basah karena hujan tiba-tiba bergetar. Tetesan air memercik ke segala arah. Sosok Zichen menghilang di tempat. Deretan garis air mulai memercik dalam garis lurus. Dari garis air tersebut, orang bisa melihat lintasan gerakan Zichen. Namun, dia terlalu cepat. Sebelum garis air mencapainya, dia sudah tiba di depan ahli alam kekosongan kedua. Di tangannya, bila pedang itu bersinar lagi. Seseorang, seseorang telah membobol masuk. Hati-hati. Teriakan tanda bahaya terdengar jelas dari balik tirai hujan. Melalui tirai hujan, terlihat banyak tubuh bercahaya. Mereka adalah para ahli alam kekosongan yang mengerahkan kekuatan dalam tubuh mereka. Alih-alih mengirim sinyal, dia langsung menyerang. Ini adalah hal yang sangat bagus bagi Zichen. Of! Of! Saat pedang itu menebas, kepala-kepala beterbangan dan tubuh-tubuh mereka terekspos. Zichen tidak punya waktu lagi untuk peduli dengan mayat-mayat itu. Sebaliknya, ia langsung menuju pohon buah alam kekosongan. Itulah tujuan utamanya. Saat ia melangkah maju, semua ahli alam kekosongan yang menghalangi jalannya terbunuh. Saat mendekati pohon buah alam kekosongan, Zichen mengeluarkan tombak jiwa naga. Mengaum! Raungan naga yang ceria terdengar. Jiwa naga melesat keluar dari tombak dengan kekuatan penghancur dan melesat menuju pembatas di pohon buah. Ledakan! Suara keras terdengar, dan seluruh penghalang mulai bergetar. Namun, penghalang di luar pohon buah itu sangat kuat. Zichen tidak dapat menghancurkannya dengan satu serangan. Namun, Zichen tiba-tiba melompat sambil memegang pedang di satu tangan. Kemudian, dia menukik ke arah pembatas. Pedang di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menusuk dengan keras ke dalam pembatas. Seluruh pembatas mulai bergetar hebat karenanya. Saat kekuatan yang melonjak disuntikan, pembatasan mulai terdistorsi dengan hebat. Sebuah retakan kecil muncul dan kemudian menyebar ke segala arah. Pada akhirnya, retakan itu menjalar ke seluruh batasan bagaikan jaring laba-laba. 1227 Ledakan Zichen menghancurkan batasan itu dengan dua serangan. Pohon buah batas virtual muncul di depan Zichen. Pohon buah itu ditutupi dengan buah-buahan virtual. Bahkan di tengah hujan lebat, orang masih bisa melihat cahaya di pohon buah itu. Dia ingin mencuri buah itu. Ayo serang bersama-sama. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Banyak batas virtual tersembunyi muncul. Kemudian, mereka membuka satu batas virtual demi satu dan menekan Zichen. Zichen menggoyangkan tangannya dan melemparkan labu emas ungu ke langit. Labu itu langsung membesar seperti matahari emas ungu yang jatuh. Labu itu tergantung terbalik di langit. Cahaya psikedelik jatuh dan menyelimuti pohon buah batas virtual. Lalu, muncullah daya hisap yang kuat. Dari apa yang terlihat, dia datang bukan untuk mencuri buah. Dia datang untuk mencuri pohon buah. Penemuan ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Pada saat yang sama, mereka terkejut dengan keberanian Zichen. Banyak batasan virtual yang dibuka, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Zichen. Itu semua adalah batasan virtual. Jika Zichen tidak mau, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Di sisi lain, Zichen mengandalkan kecepatan ekstrimnya untuk membunuh beberapa orang lagi. Gemuruh. Bumi berguncang. Pohon buah batas virtual mulai bergoyang. Kemudian, perlahan-lahan ia meninggalkan tanah. Zichen berdiri di samping labu emas ungu dan menangkis satu demi satu serangan. Semua orang tidak berdaya. Tidak bagus. Cepat kirim sinyalnya. Kelompok virtual Boundaris akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Mereka mulai mengirimkan sinyal. Api membumbung tinggi ke langit. Api itu menembus lapisan hujan dan meledak di langit. Langit langsung berubah menjadi merah menyala. Fluktuasi aneh menyebar ke segala arah. Saat itu sudah larut malam dan hujan turun dengan deras. Setelah mendengar sinyal getaran, para kultifator suku Hearthstone menjadi sangat bingung. Namun, sinyal itu menunjukkan bahaya. Bingung, mereka segera terbang menuju sumber sinyal itu. Itu dari arah pohon buah. Apa yang terjadi di sana? Sekelompok kultifator berlari menerobos hujan. Mereka dikelilingi oleh perisai tipis, sehingga hujan tidak dapat menyentuh mereka. Ratusan sinar cahaya melintas. Mereka adalah ratusan ahli batas virtual. Ketika bala bantuan pertama tiba, Zichen telah membunuh puluhan ahli batas virtual. Pada saat yang sama, ia mengambil 50 pohon buah batas virtual. Dengan pisau di satu tangan dan pistol di tangan lainnya, dia terbang menuju batasan kedua dan menyerangnya dengan ganas. Di kejauhan, ada sekelompok ahli alam kekosongan yang ketakutan setengah mati. Hujan deras membasahi tubuh mereka, dan hujan pun turun. Mereka memegang senjata, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Namun, mereka tidak berani untuk terus maju. Ketika bala bantuan tiba, mereka melihat Zichen. Zichen telah mengubah penampilannya, jadi mereka tidak mengenalinya pada awalnya. Namun, ketika mereka melihat pedang itu, ekspresi mereka berubah dan mereka berteriak kaget. Pedang? Itu pedang Zichen. Zichen? Dia pasti Zichen. Melihat pedang dan mayat-mayat di tanah, semua orang secara alami menebak identitas Zichen. Pada saat ini, setelah dua serangan beruntun, pembatasan kedua hancur dengan ledakan keras. Suara mendesing. Begitu pembatas itu hancur, seberkas cahaya melesat keluar dan langsung menuju wajah Zichen. Ini adalah seorang ahli alam maya yang telah berkultivasi di kebun buah. Sambil bersembunyi, dia melancarkan serangan ke arah Zichen. Engah. Ia mengira serangan mendadak semacam ini sangat aneh, tetapi Zichen bahkan tidak melihatnya. Pedang panjang di tangannya langsung menyapu ke depan, dan pada saat berikutnya, sebuah kepala melayang ke udara. Di atas kepalanya, labu emas ungu bersinar dengan cahaya ilusi saat terus mengumpulkan pohon buah. Setelah mengenali Zichen, kelompok ahli alam maya tidak berani maju lagi. Sebaliknya, mereka menyebar dan mengepung Zichen. Pada saat yang sama, satu demi satu sinyal membubung ke angkasa. Ledakan dan getaran terdengar terus-menerus. Sinyal ini sangat mendesak, jelas bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Kedua leluhur itu pun langsung muncul. Setelah melihat arah kejadian di kebun, wajah mereka pun menjadi muram. Keduanya saling berpandangan dalam diam dan bergegas melangkah maju. Tidak butuh waktu lama bagi seorang ahli alam korporeal untuk menempuh perjalanan ratusan mil. Mengaum. Suara elang samar terdengar dari langit. Bahkan di tengah hujan, mata elang hitam itu tetap tajam. Ia melihat dua ahli alam korporeal dan mengirim pesan kepada Zichen. Ada hampir 300 pohon buah alam maya di sini. Zichen hanya mengumpulkan 100. Selain itu, dia hanya punya satu kesempatan. Dia tidak mau pergi begitu saja. Zichen tidak peduli dengan serangan yang muncul dari waktu ke waktu karena hanya sedikit yang mampu menembus pertahanannya. Setelah dia mengumpulkan kebun buah kedua, dia bergegas ke kebun buah ketiga. Di bawah serangannya yang kuat, batasan itu hancur. Dia terus mengumpulkan. Teriakan elang itu semakin jelas dan terdengar sangat mendesak. Jelaslah bahwa ahli alam korporeal telah tiba. Berani sekali kau. Teriakan keras terdengar dari langit. Hei Xi dan Hu Fu akhirnya tiba. Keduanya melihat Zichen di tengah hujan dan menjadi marah. Kali ini, mereka berdua tidak bertarung. Hei Xi mengaktifkan alam tubuhnya dan menyelimuti Zichen. Hu Fu mengerahkan kekuatan ruang untuk membatasi gerakan Zichen. Mereka berdua berhenti berkelahi dan mulai bekerja sama untuk membunuh Zichen. Suara mendesing. Suara mendesing. Zichen mengayunkan pedang di tangannya. Pedang itu menyala dan pelanggar aturan muncul, memotong kekuatan ruang satu demi satu. Kemudian, dia mengepakkan sayap gunturnya dan menghindar ke samping dengan kecepatan ekstrim, menghindari melahap alam korporeal. Gemuruh. Beberapa pohon buah hukum telah dicabut dan ditelan oleh labu emas ungu. Dengan hati yang tamat, Zichen tidak akan pernah pergi begitu saja. Mati. Hu Fu langsung mendekat sambil memegang palu berat di tangannya. Palu berat itu bersinar terang dan membawa kekuatan yang dahsyat. Palu itu menghancurkan hujan lebat dan menghantam kepala Zichen. Zichen mencabut tombaknya dan menangkis dengan pedang pendeknya. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak dengan suara yang nyaring. Dentang. Di tengah hujan, sejumlah besar percikan api memercik. Zichen dipaksa mundur oleh kekuatan yang dahsyat itu. Saat dia mundur, darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Suara mendesing. Zichen mundur dan mengaktifkan alam jasmaninya, langsung menelannya. Keduanya bekerja sama dengan mulus. Namun, saat Zichen tersedot, alam tubuh kembali aktif. Zichen di dalam telah menghilang di bawah tekanan kekuatan ruang. Itu hanya kloningan. Berengsek. Blackstone mengutuk. Dia jelas telah menemukan kesempatan terbaik, tetapi dia tidak menyangka pihak lain masih bisa lolos. Klon itu hancur, dan tubuh asli Zichen muncul seratus meter jauhnya. Hufo telah mendeteksi tubuh asli Zichen beberapa saat yang lalu. Begitu Zichen muncul, serangannya pun tiba dan menghantam Zichen lagi. Of. Kekuatan dahsyat itu jatuh, dan Zichen tak kuasa menahan muntahan darah. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, terbang ke kejauhan. Perbedaan alam mereka terlalu besar. Wajar saja jika Zichen terluka hanya dengan satu pukulan. Namun, saat tubuh Zichen terbang kembali, tubuhnya memancarkan cahaya terang. Kemudian, banyak sosok muncul di sekitarnya. Setidaknya ada seratus orang. Melihat kemunculan klon-klon yang tiba-tiba, Blackstone berteriak, tidak ada gunanya berapapun klon yang ada. Masuklah. Begitu dia selesai berbicara, alam maya terbuka lagi. Hanya satu dari seratus sosok yang lolos, dan sisanya semuanya tersedot ke dalam. Batu hitam tidak percaya bahwa tidak ada tubuh nyata di antara begitu banyak sosok. Namun kenyataan membuktikan tidak ada satupun. Dia tidak mengerti kloning Zichen. Dia telah menggabungkan tubuh emas Buddha, kloning klan iblis, dan kloning klan pembunuh. Setelah mengembangkan mereka dengan indera spiritual yang sempurna, dia telah menemukan teknik kloning yang paling cocok untuk Zichen. Di antara sekian banyak doppelganger, tubuh asli Zichen dapat diubah dengan pikirannya. Dapat dikatakan bahwa di antara ratusan doppelganger yang diciptakan Zichen, semuanya bisa saja palsu, tetapi ada kemungkinan juga semuanya bisa saja nyata. Meskipun hanya satu yang kehabisan, yang ini pastilah mayat sungguhan. Kecuali dia membungkus semua klon sekaligus. Benar saja, begitu alam maya menghilang, raungan batu hitam pun terdengar. Kemudian, alam maya terbuka lagi, dan banyak klon pun menghilang. Di kejauhan, sekelompok ahli alam kekosongan tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa dua ahli alam tubuh yang bekerja sama tidak akan mampu mengalahkan Zichen. Labu emas ungu masih berdiri di langit, melahap pohon buah satu per satu. Zichen terjerat dengan dua ahli alam jasmani. Situasi Zichen saat ini benar-benar seperti membuang nyawanya demi uang. Wuss, wuss. Mengandalkan kecepatannya yang luar biasa, klon, dan semua triknya yang lain, Zichen berputar mengelilingi dua ahli alam korporeal. Meskipun ia terus menerus batuk darah, ia masih berhasil menghindari dimakan oleh alam korporeal Blackstone. Zichen bagaikan seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Tidak peduli berapa banyak darah yang dibatukkannya, dia akan selalu penuh energi di saat berikutnya. Sialan, kita pecahkan labu itu dulu. Batu hitam mengutuk. Dia harus mengakui bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Zichen untuk saat ini. Namun, dia telah menemukan inti masalahnya. Pada saat ini, penyerapan labu emas ungu hampir berakhir. Namun, masih ada sedikit yang tersisa. Jelaslah bahwa labu emas ungu adalah harta karun langka. Blackstone tidak tega menghancurkannya, jadi dia membuka alam tubuhnya dan menelan harta karun langka itu. Suara mendesing. Tanpa diragukan lagi, labu emas ungu yang tidak bergerak itu langsung dilahap abis. Batu hitam terkejut saat mengetahui bahwa Zichen, yang sudah lama tidak bisa dia bawa pergi, telah masuk ke dalam perangkapnya karena tindakannya mengumpulkan harta karun langka. Dia melihat bahwa Zichen benar-benar mengambil inisiatif untuk bergegas ke alam jasmaninya demi harta karun langka. Penemuan ini sempat mengejutkan Blackstone. Namun, ia segera tertawa terbahak-bahak. Hufo juga terkejut, tetapi dia juga menghela nafas lega. Di kejauhan, ketika orang banyak melihat pemandangan ini, mereka bersorak keras. Namun, entah itu tawa atau sorak-sorai, mereka tiba-tiba berakhir di saat berikutnya. Dengan suara ledakan keras, sebuah lubang besar terbuka di alam mayat Blackstone. Tawa Blackstone lenyap saat ia batuk seteguk besar darah. Dia melihat Zichen muncul dengan sebuah tungku besar. Tungku itu tampak seperti kualipil. Setelah bergegas keluar dari alam jasmani, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Berhenti. Hufo berteriak. Namun, dia terlambat selangkah. Sebelum dia bisa membuka alam tubuhnya, Zichen sudah mencapai batas alam tubuhnya. Mengejar. Hufo berteriak lagi. Kekuatan spasial memenuhi tubuhnya saat dia mengejar Zichen. Batu hitam pun bereaksi dan mengejarnya. Zichen, yang melarikan diri di depan, dengan cepat menyingkirkan labu emas ungu, kualipil, dan parang. Sayap petir di punggungnya bergetar lebih cepat. Labu emas ungu hanya mengumpulkan 48 pohon buah alam maya di area ini. Pada akhirnya, ia masih membutuhkan dua lagi sebelum dapat mengumpulkan semua buahnya. Namun, Zichen tidak peduli lagi. Sekarang, dia hanya bisa berlari, berlari untuk menyelamatkan diri. Elang hitam. Setelah menyerbu ke depan beberapa saat, Zichen berteriak. 1228. Dengan bantuan Storm Eagle, tidak diragukan lagi mustahil bagi dua ahli alam korporeal untuk mengejar Zichen. Mereka berdua sangat tidak rela, tetapi mereka hanya bisa menerima kenyataan bahwa Zichen telah melarikan diri. Bajingan terkutuk itu. Lain kali aku melihatnya, aku pasti akan membunuhnya. Hujan mulai reda. Mereka berdua terbang kembali dan melihat setengah dari pohon buah batas virtual telah hilang. Mereka berdua merasa sangat sedih. Lebih dari seratus pohon buah virtual boondari telah hilang. Pohon-pohon itu bernilai jutaan. Kehilangan seperti itu akan membuat siapapun merasa sedih. Di tanah, lubang-lubang dalam yang ditinggalkan oleh pohon buah batas virtual begitu menarik perhatian dan mempesona. Hufo tersenyum pahit dan berkata, Kali ini, kakak pergi ke kota Zhang dan meninggalkan kami untuk menjaga tempat itu. Sekarang, ratusan ahli batas maya telah meninggal dan setengah dari pohon buah batas maya telah hilang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada kakak. Hei Xi juga menggelengkan kepalanya. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah dan dia berseru, tidak bagus. Ada apa? Hufo menatap Hei Xi dengan bingung. Pohon buah hukum? Pohon buah hukum. Si Ude mungkin tidak melarikan diri. Dia mungkin terbunuh. Si Ude telah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan memiliki status yang tinggi. Pelariannya yang tiba-tiba telah mengejutkan dan membingungkan banyak orang. Selain itu, sangat tidak masuk akal baginya untuk tiba-tiba melarikan diri. Pada saat ini, Hei Xi akhirnya menebak alasan hilangnya Si Ude. Hufo jelas juga menebak sesuatu. Wajahnya langsung pucat. Keduanya saling memandang dan melihat jejak kepanikan di mata masing-masing. Ayo pergi. Keduanya terbang menuju pohon buah hukum yang jaraknya 100 mil. Saat ini, mereka sudah memiliki firasat buruk di hati mereka. Ketika mereka tiba di atas pohon buah hukum dan melihatnya masih utuh, hati mereka tidak bisa tenang. Hei Xi mengangkat tangannya dan memukul segel di bawahnya. Saat telapak tangannya mendarat, segel di atas pohon buah itu meledak, memperlihatkan tanah di dalam segel itu. Tempat yang seharusnya menjadi tempat pohon buah hukum berada kini dipenuhi dengan lubang-lubang yang dalam. Lubang-lubang itu sama-sama menarik perhatian, menyilaukan, dan kosong. Belum lagi pohon buah hukum, bahkan daun-daun pohon buah hukum pun telah hilang. Ledakan, ledakan. Tubuh Hei Xi mulai bergetar seolah-olah di atas sengat listrik. Hufo juga melancarkan beberapa serangan sambil gemetar. Sebagian besar segel rusak dan situasi yang sama terjadi di bawah. Tempat yang seharusnya ditumbuhi pohon buah hukum, kini telah dipenuhi lubang-lubang yang dalam. Banyak pohon buah hukum. Hilang? Tidak satupun. Dibandingkan dengan pohon buah batas kekosongan, pohon buah hukum yang jumlahnya banyak jauh lebih berharga, tetapi sekarang, semuanya telah hilang. Yang paling menyebalkan adalah mereka bahkan tidak tahu kapan mereka meninggal. Ah! Hufo meraung ke langit. Ia begitu marah hingga merasa seperti akan gila. Ah! Raungan Blackstone juga mengguncang langit. Ia merasa seperti sudah gila. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Puluhan ribu tahun kerja keras semuanya sia-sia dalam satu hari. Kerugian ini sungguh terlalu besar. Dua anak yang lebih tua memiliki keinginan untuk bunuh diri untuk menebus dosa-dosa mereka. Ah! Ah! Keduanya meraung-raung seolah-olah mereka sedang bersaing satu sama lain. Satu suara lebih keras dari yang lain, dan yang satu lebih menyedihkan dari yang lain. Keduanya merasa seperti sudah gila. Energi alam jasmani di tubuh mereka mulai mengamuk, menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar. Rambut mereka berdiri tegak, dan mata mereka memerah. Ekspresi mereka ganas, seolah-olah mereka ingin memakan seseorang. Memang, mereka ingin memakan seseorang. Jika Zichen ada di depan mereka, mereka pasti akan menelan, mengunyah, dan menelan Zichen. Langit cerah. Hujan deras berhenti, dan langit cerah. Sinar matahari yang cerah dan indah menyinari suku Hearthstone. Cuacanya sangat hangat. Namun, sinar matahari tidak membuat para kultifator suku Hearthstone merasa hangat. Sebaliknya, mereka merasa seperti berada di dalam gudang es. Tubuh mereka menggigil. Kedua leluhur itu berdiri di atas pohon buah hukum. Setelah meraung dan bersaing satu sama lain, mereka memasuki masa hening yang panjang. Namun, ekspresi mereka malah semakin garang. Rambut mereka berdiri tegak sepanjang malam. Aura yang bergolak di sekitar mereka masih dalam keadaan kacau. Ketika orang banyak melihat bahwa tidak ada satupun pohon buah hukum yang tersisa, dan semuanya telah direnggut, mereka terkejut. Pada saat yang sama, ketakutan yang tak berujung terhadap Zichen muncul di hati mereka. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka hanya bisa berdiri diam. Zichen tidak peduli tentang apa yang akan terjadi pada suku Hearthstone selanjutnya. Sama seperti dia memahami motif dan cara mereka merampas barang milik orang lain, Zichen tidak punya keraguan untuk merampas dari mereka. Pada saat ini, Zichen dan elang hitam telah menemukan tempat yang sangat aman dan sedang memilah hasil panen mereka. Zichen secara alami sedang memilah-milah cincin roh. Sedangkan untuk mayat ahli alam kekosongan, mayat itu sudah disempurnakan oleh danding. Zichen dengan gembira menghitung kekayaan di dalam cincin roh. Elang hitam di sampingnya agak bosan. Ia pergi memburu binatang tempur tingkat rajurit dan melemparkan mayat besar itu ke samping. Ia menunggu Zichen memanggang daging untuknya. Sayangnya, yang terakhir tidak punya waktu sama sekali. Zichen yang sedang menghitung harta bendanya sudah sangat gembira. Bagaimana mungkin dia masih sempat makan? Namun, ketika dia melihat elang hitam itu benar-benar bosan, Zichen membalikkan tangannya dan sebuah buah hukum alam kekosongan muncul. Dia melemparkannya ke elang hitam dan berkata, Ini, makanlah dan mainkan. Memakan buah hukum alam kekosongan untuk bersenang-senang. Di wilayah ini, mungkin hanya Zichen yang begitu kaya dan sombong. Namun, elang hitam juga berada di alam kekosongan. Oleh karena itu, benda ini sangat berguna baginya. Elang hitam tanpa basa-basi menelannya dan kemudian mulai memurnikannya. Di samping, Zichen melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Perjalanan ini, termasuk waktu tempuhnya, memakan waktu lebih dari tiga bulan. Hasil panen selama tiga bulan ini tentu saja sangat besar. Kekayaan dalam cincin roh saja sudah cukup bagi Zichen untuk tidak perlu bekerja selama beberapa tahun, atau bahkan lebih dari sepuluh tahun. Ini tidak termasuk pohon buah hukum dan pohon buah alam kekosongan. Itu adalah barang-barang yang tak ternilai harganya, bernilai jutaan. Namun, barang-barang ini tidak dapat dijual untuk sementara waktu. Bahkan kota kecil itu tidak dapat menerimanya. Zichen memutuskan untuk menjualnya saat dia mencapai kota di depan. Kali ini, dia telah membunuh lebih dari 300 ahli alam kekosongan dan hampir 50 ahli elemen tanah. Setelah memilah cincin roh, jumlah total fragmen hukum yang dia peroleh mendekati 500 ribu. Kekayaan yang sangat besar ini berarti bahwa ahli alam kekosongan lebih kaya daripada ahli elemen tanah. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa suku Hearthstone lebih kaya daripada suku Piton kaya. Setelah memilah-milah bahan-bahan secara terpisah, Zichen tidak berencana untuk segera mencari rumah berikutnya. Setelah melakukan hal semacam ini, ia perlu bersembunyi untuk sementara waktu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk berkultivasi dalam pengasingan lagi. Setelah elang hitam memurnikan fragmen alam kekosongan, ia membawa Zichen ke tempat yang aman. Orang bisa membayangkan bahwa suku Hearthstone akan panik mencari Zichen. Tiga hari kemudian, Black Eagle menemukan tempat yang sangat rahasia untuk menyendiri. Jika suku Hearthstone ingin menemukannya, mereka harus membunuh sekelompok monster tingkat prajurit terlebih dahulu. Zichen yang sedang menyendiri, tengah bersiap menerobos ke alam kekosongan. Namun, seiring dengan kultifasinya, kecepatannya akan semakin lambat. Jika dia ingin menerobos, bahkan jika dia memiliki banyak sumber daya, itu tidak akan selesai dalam sehari. Saat ini, Zichen masih berada di tahap akhir dari level elemen tanah. Memurnikan fragmen hukum alam kekosongan masih merupakan pemborosan. Oleh karena itu, ia telah memurnikan fragmen hukum. Di sisi lain, elang hitam, karena belum mencapai puncak alam kekosongan, ia telah memurnikan fragmen hukum. Seorang pria dan seekor elang tengah berkultifasi dalam pengasingan. Tak seorang pun dari dunia luar mengganggu mereka. Binatang buas tingkat prajurit tidak berani masuk begitu saja ke tempat ini. Seiring berjalannya waktu, bos suku Hearthstone, Tai Lu, akhirnya kembali. Ketika dia mengetahui apa yang terjadi di suku tersebut, dia sangat marah. Pencarian yang sudah gencar, menjadi makin ketat. Sayangnya, area ini terlalu luas. Selain itu, ada banyak binatang buas yang tinggal di sana. Menemukan manusia lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setahun berlalu dengan cepat, orang-orang suku itu masih belum dapat menemukan Zichen. Zichen juga tidak muncul. Banyak orang menduga bahwa dia telah mengasingkan diri setelah merampok alam kekosongan. Setelah setahun, kemarahan suku Hearthstone belum juga meredah. Oleh karena itu, pencarian terus berlanjut. Namun, pencarian itu ditakdirkan menjadi pencarian yang sia-sia. Dua tahun berlalu, tetapi mereka masih belum dapat menemukan Zichen. Tiga tahun berlalu dengan cepat. Selama tiga tahun ini, suku-suku tetangga datang untuk menyelidiki. Namun, suku Hearthstone menutup mulut mereka rapat-rapat. Mereka tidak mengungkapkan petunjuk apapun yang berguna. Selain itu, suku Hearthstone juga menggunakan berita palsu untuk membingungkan suku-suku lain. Yang menyebabkan mereka lengah. Harus dikatakan bahwa di bawah pengaruh sifat manusia, berbagai hal menjadi sangat menarik. Orang-orang dari suku Hearthstone ingin memakan Zichen hidup-hidup. Mereka membenci Zichen sampai ke tulang. Namun, di sisi lain, mereka melindungi Zichen. Tentu saja, di satu sisi, itu karena hal itu memalukan. Begitu kabar itu tersebar, Hearthstone tribe akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Di sisi lain, itu juga karena keegoisan mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka telah dirampok dan menderita kerugian besar. Mereka merasa itu tidak adil dan berharap Zichen akan merampok orang lain. Tiga tahun berlalu, Zichen, yang sedang menyendiri, terus meningkatkan wilayah kekuasaannya. Namun, ia masih sangat jauh dari terobosan. Selama tiga tahun ini, dia telah menyempurnakan banyak fragment alam kekosongan. Yang perlu disebutkan adalah bahwa pertumbuhan elang hitam telah jauh melampaui harapan Zichen. Dulu, Zichen khawatir elang hitam akan menerobos dengan cepat. Saat itu, Zichen sama sekali tidak mengerti elang hitam. Elang hitam telah memurnikan pecahan alam kekosongan selama tiga tahun. Kekuatan tempurnya terus meningkat. Namun, ia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. Tiga tahun kemudian, Zichen mengasingkan diri selama setahun lagi. Lokasi pengasingan Zichen sangat tersembunyi. Ada formasi yang didirikan di sekelilingnya. Elang hitam itu tidak jauh dari Zichen. Ketika Zichen memurnikan pecahan alam kekosongan, elang hitam itu secara alami akan menyerap sebagian kekuatan alam kekosongan. Namun, karena elang hitam itu memurnikan kekuatan alam kekosongan di perutnya, Zichen tidak mendapat manfaat darinya. Zichen dikelilingi oleh cincin kekuatan emptiness realem. Saat Zichen mengoperasikan teknik kultivasinya, kekuatan emptiness realem dalam kekuatan emptiness realem mulai menyatu ke dalam tubuh Zichen. Selain itu, formasi itu juga mengandung sejumlah besar kekuatan alam kekosongan. Karena ini adalah formasi pengumpulan roh, begitu kekuatan alam kekosongan menipis, kekuatan alam kekosongan akan secara otomatis meledak untuk mempertahankan kepadatan kekuatan alam kekosongan. Tindakan Zichen dalam berkultivasi dalam situasi seperti itu dapat dianggap sebagai pemborosan. Namun, tidak diragukan lagi bahwa kecepatan kultivasinya juga sangat cepat. Kekuatan alam kekosongan di sekitarnya memasuki tubuhnya dan disempurnakan lapis demi lapis melalui teknik kultivasinya. Akhirnya, kekuatan itu memasuki tubuh abdomen dan berubah menjadi kekuatan alam kekosongan miliknya sendiri. Di dalam perut Zichen, kekuatan alam kekosongan masih berupa emas dan perak. Zichen telah mencoba menggabungkan kekuatan alam kekosongan tetapi gagal. 1.229 Setelah terbangun dari pengasingannya, Zichen menatap elang hitam. Empat tahun telah berlalu, aura Black Eagle telah menjadi lebih kuat, tetapi masih belum mencapai titik puncaknya. Berkultivasi di lingkungan yang sangat padat telah menyebabkan Zichen menghabiskan banyak energi dalam 4 tahun terakhir. Terlebih lagi, 4 tahun telah berlalu, dan tampaknya rumor telah meredah. Sudah waktunya untuk mencari target lain. Zichen membangunkan elang hitam yang sedang menyendiri. Elang hitam membuka matanya. Matanya tajam, dan tubuhnya secara alami memancarkan tekanan. Dapat dilihat bahwa ia telah membuat kemajuan besar setelah 4 tahun mengasingkan diri. Zichen berkata, 4 tahun telah berlalu. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Elang hitam tentu tahu apa arti, berangkat. Matanya yang sudah cerah semakin bersinar terang. Kemajuan Black Eagle dalam 4 tahun terakhir bahkan telah melampaui 30 tahun sebelumnya. Ini terutama karena Zichen telah menyediakan fragment alam kekosongan dalam jumlah yang tidak terbatas. Mereka hanya menghabiskan waktu 3 bulan untuk mengambil pecahan-pecahan itu, tetapi telah berkembang selama 4 tahun. Bahkan Black Eagle merasa bahwa ini adalah kesepakatan yang bagus. Elang hitam tidak hanya setuju, tetapi juga agak tidak sabar. Zichen telah memutuskan target mereka berikutnya 4 tahun lalu. Yaitu suku Jiasi. Suku ini adalah suku yang dekat dengan suku Hearthstone. Fondasinya tidak lebih lemah dari suku Hearthstone, dan suku ini juga memiliki 3 alam. Untuk mencapai suku Jiasi, Zichen dan elang hitam harus menaiki perahu terbang. Meskipun elang hitam cepat, bahkan lebih cepat dari perahu terbang Zichen, ia tidak dapat terbang selamanya. Ia perlu beristirahat. Zichen menghabiskan total 18 hari terbang dari pengasingannya ke suku Jiasi. Menurut peta di Womang dan Cas, Zichen berhenti saat hendak mencapai suku Jiasi. Kemudian, elang hitam memimpin jalan, mengamati seluruh suku Jiasi dari ketinggian di langit. Tujuan Zichen kali ini tentu saja untuk melakukan transaksi normal. Dia tidak bermaksud untuk menyakiti orang lain, tetapi dia juga harus waspada terhadap orang lain. Oleh karena itu, sebelum bertransaksi, Zichen harus mengamati medan suku Jiasi dengan saksama. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga selama transaksi, ia dapat segera merespons. Tentu saja, saat dia mengamati, Zichen tidak melupakan tempat di mana pohon buah hukum dan pohon buah batas kekosongan ditanam. Setelah lebih dari 10 hari penyelidikan, Zichen merasa waktunya sudah tepat. Ia turun dari langit dan mulai menghubungi orang-orang dari suku Jiasi. Sama seperti yang terjadi di suku Hearthstone, ketika mereka melihat bahwa Zichen adalah seorang elemental tanah dan datang untuk berdagang, tatapan mereka berubah menjadi bermusuhan. Namun, sikap Zichen yang sedikit arogan dan nada bicaranya yang keras kepala membuatnya tidak ada yang berani menyentuhnya. Mereka kembali untuk memberitahu orang-orang penting. Ketika mereka mengetahui bahwa jumlah transaksi Zichen sebenarnya mencapai jutaan, mereka langsung terkejut dan segera pergi mencari orang-orang penting. Sama seperti Matthew, suku Jiasi juga memiliki kepala suku seperti itu. Namun, karena kepala suku tidak dapat melihat Zichen, dia tidak dapat mengambil keputusan. Pada akhirnya, dia mengancam akan kembali dan membicarakannya dengan kepala suku. Jika diskusi berhasil, dia tentu akan membeli semuanya. Zichen menganggup dan menunggu dengan tenang sampai ketua tiba. Ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Sesaat kemudian, sekelompok kultifator tiba dan langsung mengepung Zichen. Ekspresi mereka garang dan memberi banyak tekanan pada Zichen. Di antara para kultifator tersebut, ada tiga kultifator alam realitas. Ketiga kultifator alam realitas tidak merasakan adanya bahaya dari Zichen. Setelah memberi tahu kepala suku, mereka melesat dan terbang kekejauhan. Jelas, mereka akan menemukan keberadaan yang melindungi Zichen. Setelah tiga kultifator alam realitas pergi, kelompok kultifator mulai menekan Zichen, mengancam akan membeli mereka dengan paksa. Tentu saja, transaksi yang disebut ini bukan untuk uang. Transaksi itu benar-benar gagal setelah Black Eagle memberi sinyal. Zichen mengeluarkan pedangnya dan menebas. Kepala-kepala berjatuhan satu demi satu, dan mayat-mayat berjatuhan satu demi satu. Tebasan Zichen telah mengejutkan orang-orang suku Jiasi. Seseorang harus tahu bahwa mereka lah yang merampok, tetapi mengapa kelihatannya pihak lain lah yang merampok. Di langit, elang hitam yang sedang menyaksikan Zichen menebas orang-orang, sangat bersemangat. Ini karena setiap orang yang dibunuh Zichen mewakili hukum alam maya. Benda ini sangat berguna baginya. Zichen menebas seperti iblis, membunuh satu orang dengan setiap tebasan. Orang-orang lain dari suku Jiasi akhirnya sadar. Sinyal terbang ke langit, memanggil tiga kultifator alam realitas. Saat Zichen menebas, sikap, ekspresi, dan kekuatannya yang dahsyat membuat semua orang merasa seperti sedang kesurupan. Seolah-olah dia datang dengan maksud merampok mereka. Benar saja, dia tidak puas dengan pembunuhan di sini, jadi Zichen bergegas ke suku Jiasi. Ada banyak kultifator alam maya di suku itu. Mereka masih dalam keadaan kaget dan bingung. Zichen bergegas masuk dan menebas dengan pedangnya. Dia membantai sampai orang-orang terlempar dari kuda mereka. Pembunuhan itu membuat hati mereka bergetar. Ceritan, ratapan, dan segala macam suara bergema di langit. Suku yang tadinya baik-baik saja langsung berubah menjadi rumah jagal. Pada saat ini, makhluk-makhluk alam kekosongan yang kuat bagaikan binatang buas yang menunggu untuk dibantai. Ketiga kultifator alam realitas kembali. Elang hitam mengirimkan sinyal terlebih dahulu. Setelah Zichen membunuh dua orang lagi, dia mulai melarikan diri. Ketika para kultifator alam realitas kembali dan melihat bercak darah di tanah tetapi tidak ada mayat, mereka tentu mengerti apa yang telah terjadi. Mereka menjadi marah dan mengejar Zichen. Setelah menyempurnakan pecahan alam maya selama empat tahun, kecepatan elang hitam menjadi lebih cepat. Dalam sekejap mata, ia menghilang di cakrawala bersama Zichen. Ketiga kultifator alam realitas itu meraum marah. Namun, mereka hanya bisa menyaksikan kepergian Zichen. Sama seperti situasi suku Hearthstone, tidak ada yang percaya bahwa Zichen akan berani kembali setelah melarikan diri. Secara kebetulan, Zichen telah memilih saat ini untuk kembali, dan targetnya tidak lain adalah pohon buah hukum. Sumber daya yang diperolehnya dari membunuh orang hanya cukup untuk kultifasi biasa. Namun, jika ia ingin menjalani kehidupan yang baik di dunia ini, ia hanya bisa merebut lebih banyak hal yang berharga. Larut malam, Zichen langsung menyelinap ke kediaman kultifator alam maya yang bertanggung jawab atas kebun buah. Namun, kali ini, Zichen tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia menghentikannya secepat mungkin. Kemudian, dia menggunakan teknik benih jiwa yang diajarkan longhu kepadanya. Buli memberi salam kepada Tuan. Buli, pengurus kebun buah, membungkuk kepada Zichen. Zichen menganggup dan berkata, Ambil semua token dan ikuti aku ke kebun. Baik, guru. Buli menganggup dan bersiap untuk pergi. Tunggu, kita akan pergi siang hari. Zichen tiba-tiba berkata. Karena sekarang dia yang mengendalikan Buli, dia tidak perlu lagi bersikap diam-diam. Dia harus bertindak secara terbuka. Zichen bersembunyi di dalam labu emas ungu. Saat langit cerah, Buli menuntun Zichen ke kebun hukum. Sepanjang jalan, para petani yang mereka temui semuanya dengan hormat membungkuk dan memberi salam kepada Buli. Ketika Buli tiba di luar kebun, para petani yang bertugas menjaga melihatnya dan membungkuk kepadanya lagi. Buli menganggup dan berkata, Teruslah awasi dan waspada. Aku akan pergi melihat buah hukum. Guru Buli sungguh berdedikasi, kata seorang kultifator alam maya. Buli mengeluarkan token dan memasuki kebun hukum. Kemudian, dia berkata dengan hormat, Tuan, kami sudah sampai. Zichen muncul dalam sekejap. Ia menata pohon buah di depannya dan menganggup puas. Kemudian, Zichen membentuk formasi dan memperluas ruang alam maya. Kemudian, dia mengeluarkan labu emas ungu dan mulai mengumpulkan buah-buahnya. Buli jelas terkejut saat melihat pohon buah dikumpulkan satu per satu. Di mata orang luar, Buli keluar dengan cepat setelah memasuki low orchard dan melakukan pemeriksaan sederhana. Setelah keluar, Buli memasuki kebun hukum kedua, lalu ketiga, keempat. Saat dia bertemu dengan para kultifator yang tengah berkultifasi di dalam, Buli akan membangunkan mereka melalui batasan dan kemudian masuk untuk melihatnya. Begitu dia masuk, Zichen akan segera membunuh para kultifator Ertrime. Ketika dia keluar, Zichen akan terus membentuk formasi ilusi. Dengan Buli sebagai tameng, tak seorang pun akan mencurigai Zichen. Pada siang hari, Buli memeriksa pohon buah dan kembali pada malam hari. Sementara semua orang mengagumi keseriusan Buli, ada juga yang samar-samar menebak niat Buli yang sebenarnya. Jelas bahwa kepala suku itu telah meninggal, dan sekarang suku itu kehilangan satu pemimpin. Buli sangat tekun akhir-akhir ini, semua orang menduga bahwa ia telah mengarahkan pandangannya pada posisi kepala suku. Dalam beberapa hari berikutnya, Buli datang untuk memeriksa pohon buah-buahan di siang hari. Dia memeriksa semua kebun hukum dengan saksama dari awal hingga akhir dan tidak melewatkan satu pun. Ketika dia pergi, Buli juga akan menginstruksikan para kultifator Ertrime untuk berkultifasi dengan tekun. Oleh karena itu, tidak ada kultifator yang keluar dalam beberapa hari berikutnya. Semua orang memanfaatkan waktu untuk menyendiri. Setelah memeriksa Low Orchard, Buli pergi ke pohon buah virtual realem. Dibandingkan dengan suku Hearthstone, hanya ada sekitar 200 pohon buah virtual realem di sini. Buli membawa salah satu token dan berjalan masuk. Zichen melangkah dengan angkuh dan mengumpulkan pohon buah alam virtual. Setelah mengendalikan Buli, Zichen jauh lebih mudah melakukan berbagai hal. Selain itu, dia tidak perlu bersikap licik. Dia tampak sangat murah hati, seolah-olah dia sedang mengumpulkan sesuatu yang menjadi miliknya. Segera setelah itu, Buli pergi ke tempat perlindungan kedua. Dia membangunkan kultifator alam maya yang sedang menyendiri dan masuk. Tuan Buli, kultifator alam maya yang sedang menyendiri itu baru berada di tahap awal. Ia membungkuk kepada Buli, yang berada di tahap akhir. Buli mengangguk acuh tak acuh. Penghalang di belakangnya perlahan tertutup. Suara mendesing. Tepat saat pembatas itu tertutup, cahaya pedang yang bersinar menebas leher sang kultifator alam virtual. Zichen muncul. Kultifator alam maya itu telah mati. Buli menoleh ke samping dan berdiri dengan hormat di samping. Suara gemuruh itu terdengar lagi, tetapi terisolasi oleh ruang hampa. Zichen tiba-tiba melirik Buli dan berkata, Ketika aku mengumpulkan pohon buah alam virtual terakhir, kau akan pergi sendiri. Buli berkata dengan hormat, Ya. Zichen mengeluarkan beberapa pecahan nomologis dan beberapa senjata virtual dari cincin rohnya. Dia berkata, Kau seharusnya punya perahu terbang, kan? Ini untukmu. Ingat, larilah sejauh yang kau bisa. Apakah kau bisa selamat atau tidak akan tergantung pada keberuntunganmu? Ya, kata Buli lagi. Dia tidak akan menentang kata-kata Zichen. Tentu saja, dia juga tidak akan mempertanyakannya. Total ada empat kebun buah alam maya. Setelah Zichen mengumpulkan pohon buah alam maya kedua, ia memasuki pohon buah alam maya ketiga. Tak lama kemudian, ia selesai mengumpulkan buah-buahan dan memasuki pohon buah alam maya keempat. Setelah Zichen masuk, Buli keluar setelah beberapa saat. Setelah keluar, Buli meninggalkan pohon buah alam maya agak jauh dan segera pergi. Setelah terbang beberapa ratus meter, ia mengeluarkan sebuah perahu terbang dan pergi dengan perahu itu. Zichen tidak peduli apakah Buli masih hidup atau sudah mati. Dibandingkan dengan para kultifator yang terbunuh oleh pedangnya, Buli sudah hidup lama. Namun, Buli telah menolongnya. Zichen sengaja menunggu selama 15 menit di tempat terlarang sebelum berjalan keluar dari kebun. 1230 Zichen berjalan ke arah seorang ahli alam maya. Ketika ahli itu melihat Zichen, keterkejutan melintas di matanya. Kemudian, dia membungkuh hormat kepada Zichen dan berkata, Tuanku. Zichen berubah menjadi Buli dan menganggup ke arah ahli alam maya di depannya. Kemudian, dia melirik ke arah ahli alam maya di kejauhan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kalian semua, kemarilah. Nada bicaranya yang acuh-ta'acuh membuat semua orang bingung. Terlebih lagi, kelompok kultifator itu merasa sangat aneh. Mereka sepertinya baru saja melihat Buli pergi. Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah mereka hanya berhayal? Atau Buli sengaja menguji mereka? Mereka maju dengan keraguan. Lebih dari selusin ahli alam maya maju dan berdiri di hadapan Zichen. Senyum puas muncul di wajah Zichen. Dia menganggup dan berkata, Tidak buruk, tidak buruk. Begitu dia selesai berbicara, pedang itu mulai bersinar bagaikan air terjun. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap mata, Zichen menebas tiga kali dan membunuh lebih dari selusin ahli alam virtual yang tidak bereaksi sama sekali. Buli, apa yang sedang kamu lakukan? Dia bukan Buli. Buli baru saja pergi. Begitu Zichen membunuh orang, para ahli alam maya dikejauhan merasakannya dan berteriak keras. Zichen menggenggam pedang tajam, mengibaskan sayap guntur di punggungnya, dan menyerbu ke arah kelompok ahli alam maya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian yang brutal. Cahaya pedang menyala, kepala-kepala tertunduk, dan naga api di belakangnya bergegas keluar dan menyapu mayat-mayat ini. Melihat Zichen begitu ganasnya, orang banyak hanya bisa mengirimkan sinyal minta tolong. Sinyal darurat berbunyi, dan banyak ahli alam maya segera bergegas. Ketika mereka melihat Zichen, ekspresi mereka berubah drastis dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Sesaat kemudian, tiga ahli alam realitas tiba. Ketika mereka melihat Zichen, mereka bertiga menjadi marah. Mengaum. Teriakan elang terdengar di langit. Elang angin berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang bersama Zichen. Mengejar. Tentu saja, ketiga ahli alam realitas tidak akan menyerah. Mereka bertiga memanggil kapal terbang dan mengejar ke arah pelarian Zichen. Akan tetapi, kecepatan ekstrim Gale Eagle bukanlah sesuatu yang dapat dikejar oleh orang biasa, bahkan jika itu adalah kapal terbang. Ketiganya dengan cepat kehilangan jejak elang hitam itu. Bahkan aura yang ditinggalkan elang hitam itu pun berangsur-angsur menghilang. Berengsek. Setelah mengejar ribuan mil, mereka hanya bisa menerima kenyataan bahwa Zichen telah melarikan diri. Mari kita kembali dan melihat apa yang telah kita hilangkan. Ketiganya mulai berbalik. Kemudian, mereka melihat kebun buah void realem yang kosong dan kebun buah laur realem yang kosong. Sama halnya dengan situasi klan Hearthstone. Kerugian mereka mendekati 10 juta. Mereka bertiga terdiam, namun kilangit dan bumi yang kacau di sekeliling mereka menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak tenang. Namun, mereka bertiga menahan diri sepenuhnya. Jiasi bertanya apa yang terjadi selama periode waktu ini. Selama kurun waktu ini, Tuan Bully telah menyelidiki kebun buah hukum. Dia telah mengunjungi setiap kebun tersebut. Setelah jeda sebentar, Sang Kultifator melanjutkan, mengenai apakah itu Lord Bully atau bukan, kami tidak dapat memastikannya. Jiasi berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah apakah dia ada atau tidak. Kirim seseorang untuk mencari Bully terlebih dahulu. Tangkap dia dan bawa dia kembali padaku. Iya, Sang Pembudidaya segera mundur. Tatapan Jiasi kembali tertuju ke tanah. Melihat lubang yang dalam, matanya berkobar dengan amarah. Namun, dia menahan diri sepanjang waktu dan tidak meledak. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan acuh tak acuh, jika kepala klan Hearthstone datang mencariku, katakan padanya bahwa aku tidak ada di sini dan minta dia menunggu selama sebulan. Setelah mengatakan itu, Jiasi pergi. Selama kurun waktu ini, dia sebenarnya tidak mengirim siapapun untuk mencari keberadaan Zichen. Perintah Jiasi membuat dua ahli alam jasmani di belakangnya bingung. Salah satu dari mereka bertanya, kakak kedua, apa maksud kakak tadi? Mengapa kepala klan Hearthstone datang ke sini? Ahli alam jasmani lainnya menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu dan bergumam, mungkinkah kejadian tak terduga yang terjadi pada klan Hearthstone beberapa tahun yang lalu terkait dengan Zichen. Apa? Empat tahun lalu, klan Hearthstone melakukan tindakan besar. Kami mengirim orang untuk menyelidiki tetapi tidak dapat menemukan apapun. Mungkin hal yang sama terjadi empat tahun lalu. Lalu, saudara kedua, maksudmu empat tahun lalu, Zichen pergi ke klan Hearthstone dan mencuri barang-barang mereka dengan kedok perdagangan. Zichen awalnya memiliki pohon buah hukum klan ular piton kaya. Jika dia menggunakannya sebagai umpan, Iron Forge pasti akan terpikat. Akibatnya, Zichen pasti telah mengambil pohon buah hukum dan pohon buah batas kekosongan mereka. Jika memang begitu, mengapa Iron Forge tidak memperingatkan kita? Memperingatkan? Hem, bisakah kau memperingatkan Luen? Eh, tentu saja tidak. Mereka berdua terbang menuju kediaman mereka. Mengenai pengejaran Zichen, karena klan Hearthstone tidak dapat menangkapnya, mereka tidak akan mengirim siapapun. Terlebih lagi, Zichen begitu kuat sehingga hanya kematian yang menanti mereka jika mereka menemukannya. Zichen tidak tahu bahwa setelah berhasil merampok pohon buah hukum milik Jia Xi, tidak ada seorang pun yang datang untuk membunuhnya. Namun, dengan niat untuk berkultivasi setelah merampoknya sekali, ia dan Black Hawk menemukan tempat yang aman untuk melanjutkan pengasingan mereka. Setengah bulan telah berlalu, berita tentang apa yang terjadi pada klan Jia Xi telah menyebar. Orang-orang dari klan Luen, klan tetangga, datang untuk menanyakannya. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun. Beberapa hari kemudian, kepala klan Hearthstone, Iron Forge, datang dan meminta untuk bertemu Jia Xi. Kemunculan Iron Forge mengonfirmasi dugaan Jia Xi. Jia Xi tidak keluar. Kaka kedua, Jia Ming, datang untuk melihat Iron Forge. Di aula utama, Jia Ming berkata dengan nada aneh, Oh, kalau bukan kepala klan Iron Forge. Angin apa yang membawamu ke sini? Iron Forge menoleh dan menatap Jia Ming. Dia bertanya, Jia Ming, di mana kakak laki-lakimu? Dia tidak ada di sini, kata Jia Ming. Dia tidak ada di sini. Iron Forge mengerutkan kening. Dia bertanya lagi, ku dengar sesuatu terjadi pada klanmu. Jia Ming mencibir, aku tidak tahu dari mana kau mendengarnya. Kami baik-baik saja. Iron Forge tidak mempercayainya. Dia menatap Jia Ming dan bertanya, apakah Xi Chen ada di sini? Apa maksudmu dengan Xi Chen? Aku tidak mengerti. Bukannya kamu tidak mengerti. Kamu hanya berpura-pura mengerti. Jia Ming sangat muak dengan kerahasiaan Iron Forge. Jika dia memberingatkan mereka dengan baik, mereka tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia berkata dengan marah, kakak laki-lakiku tidak ada di sini. Antarkan dia keluar. Iron Forge terkejut. Dia berkata, Jia Ming, apa maksudnya ini? Aku datang ke sini dengan niat baik untuk membicarakan bisnis besar denganmu. Apa maksudnya ini? Jia Ming berkata dengan nada meremehkan, saya tidak peduli dengan bisnis besar. Iron Forge samar-samar menebak mengapa Jia Ming bersikap seperti itu. Dia tidak marah. Dia hanya berkata, apakah kamu tidak akan bertanya kepadaku, bisnis besar macam apa ini? Wajah Jia Ming masih dingin. Iron Forge melanjutkan, urusan ini adalah untuk mendapatkan kembali pohon buah hukum dan pohon buah batas kekosongan yang telah Anda hilangkan. Selain itu, ada seribu pohon buah hukum dan dua ratus pohon buah batas kekosongan. Ada juga harta karun yang besar. Apa maksudmu? Jia Ming menatap Iron Forge lagi. Matanya berbinar. Iron Forge tersenyum tipis. Ia berjalan ke samping dan duduk. Ia memilih untuk tetap diam. Jia Ming maju dua langkah dan bertanya dengan cemas, Apa maksudmu tadi? Huff. Iron Forge mendengus dan berkata, Minta Jiasi untuk keluar dan bicara padaku. Kau masih kurang sesuatu. Kamu, Jia Ming sangat marah. Iron Forge menatapnya dengan jijik dan tidak berbicara lagi. Baiklah, kamu tunggu saja. Akhirnya, Jia Ming mengalah dan pergi. Beberapa saat kemudian, Jia Si tiba. Keduanya saling memandang dengan pemahaman diam-diam. Jia Si langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Bisnis apa? Zichen mencuri sesuatu darimu dan juga mencuri sesuatu dariku. Setelah membunuh Zichen, barang-barang itu akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, kata Iron Forge. Lalu apa maksudmu dengan tambahan tadi? Tanya Jia Si. Suku ular piton kaya dan suku Luen memiliki lebih dari 3.000 pohon buah hukum dan lebih dari 400 pohon buah batas kekosongan. Setelah membunuhnya, kami akan membaginya secara merata. Tentu saja, jika Anda ingin memberitahu suku Luen, saya tidak keberatan, kata Iron Forge acuh tak acuh. Menginformasikan hal ini kepada suku Luen sama sekali tidak realistis. Tidak ada persahabatan di antara kedua belah pihak. Di dunia ini, satu-satunya persahabatan adalah manfaat. Lalu bagaimana dengan harta karun besar itu? Jia Si bertanya lagi. Zichen punya dua harta karun besar. Setelah membunuhnya, kita masing-masing akan mendapatkan satu. Jia Si merenung sejenak dan berkata, kami setuju dengan kesepakatan ini, tapi apa jaminanmu bahwa kami bisa menangkap Zichen, apalagi membunuhnya? Iron Forge berkata, kita pasti bisa menangkapnya asalkan kita bersabar. Terakhir kali dia menyerang adalah empat tahun lalu. Karena dia menyerang lagi empat tahun kemudian, kurasa dia juga akan bersembunyi kali ini. Mengenai berapa lama, kurasa setidaknya dua tahun. Lain kali dia muncul, dia pasti akan menyerang suku Luen. Saat itu, kita akan mengawasinya. Tentu saja, kita akan mengabaikannya sampai dia mencuri barang itu. Kemudian, kita akan menghalanginya dari arah pelariannya. Aku yakin bahwa dengan kerjasama kita berenam, menangkap Zichen tidak akan menjadi masalah besar. Jia Si mengangguk. Jika mereka berenam mengelilinginya, dia tentu tidak akan bisa melarikan diri. Baiklah, kapan kita akan menghalanginya? Tanya Jia Si. Tidak usah terburu-buru. Kita akan pergi dalam dua tahun. Namun sebelum itu, kita tidak boleh lengah. Kirim seseorang ke suku Luen untuk mengawasi Zichen. Siapa tahu dia akan membuat kesepakatan lagi. Namun, berhati-hatilah dan temukan beberapa orang yang pandai bersembunyi. Oke. Kesepakatan awal telah tercapai. Langkah selanjutnya adalah menunggu Zichen menyerang lagi dan kemudian mengepung Zichen. Panen kali ini luar biasa. Black Hawk bahkan lebih bersemangat daripada Zichen. Selain itu, dia tetap di samping Zichen dan menatap Zichen yang menghitung kekayaannya. Dia tampak merasakan suatu pencapaian. Langkah selanjutnya adalah melanjutkan pelatihan tertutupnya. Zichen tidak dapat membuat terobosan dalam waktu singkat, tetapi dia berharap Black Hawk bisa. Jelas, saat mereka perlahan saling mengenal, Zichen dan Black Hawk telah membangun kepercayaan. Tiga tahun kemudian, Zichen bangun lagi dan membawa Black Hawk ke target berikutnya. Suku sungai. Kali ini, Zichen sangat berhati-hati dan waspada. Dia tidak hanya memeriksa suku Luen, dia bahkan memeriksa sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, Zichen memiliki firasat buruk di hatinya. Dia telah berhasil dua kali dalam tujuh tahun sebelumnya. Seperti kata pepatah, jika ada satu, pasti ada dua, tetapi belum tentu ada tiga atau empat lagi. Tidak merasakan adanya bahaya bukan berarti bahaya itu tidak ada. Setelah berpikir selama beberapa hari, Zichen dengan tegas mengambil keputusan dan berbalik. Ketika Zichen datang, dia sangat berhati-hati dan waspada. Tidak seorang pun memperhatikannya, bahkan enam ahli alam korporeal yang bersembunyi dalam kegelapan. Selain metode cemerlang Zichen, enam ahli alam jasmani tidak mendekati suku Luen. Oleh karena itu, apakah Zichen datang atau pergi, dia tidak menarik perhatian mereka.